Bajie terbang di atas lautan Guntur. Bulu-bulu putih bertebaran di udara. Sejauh mata memandang, sayap Phoenix Cemerlang telah tumbuh dari sayap kiri Raja Manusia Bulu yang patah. Tubuhnya mengalir dengan cahaya dan api pada saat bersamaan. Wajahnya terus berubah, terkadang bengkok dan galak, terkadang marah dan penuh kebencian. Menyerah, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku, kata Raja Manusia Bulu. Aku tidak akan mengalahkanmu, aku akan membunuhmu, Bajingan. Li Feng Yuan meraung. Seolah-olah seseorang telah terbelah menjadi dua bagian dan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati sambil melawan kesengsaraan surgawi. Namun, Raja Manusia Bulu adalah orang yang menanggung beban terberat dari kesengsaraan Guntur. Ini karena turunnya kesengsaraan surgawi hampir seluruhnya dipicu oleh auranya yang kuat. Cincin cahaya, yang seperti gelombang tak berujung, bertabrakan dengan Guntur kesengsaraan dan membatalkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli super di puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Meskipun kesengsaraan surgawi kali ini sangat dahsyat dan mempengaruhi banyak orang, pada dasarnya ini masih merupakan kesengsaraan surgawi ketiga. Yang mulia, jika ini terus berlanjut, kota di antara awan tidak akan mampu bertahan, dan semua orang bersayap akan mati. Bai Jie berteriak, tapi tidak diketahui apakah suaranya bisa mencapai telinga Raja Manusia Bulu di tengah Guntur yang memekakkan telinga. Hem, Raja Manusia Bulu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik, dan ekspresi ganas di wajahnya membeku. Saya minta maaf, yang mulia. Ini demi semua orang bersayap. Bai Jie mengeluarkan belati kristal yang sangat indah dan indah. Cahaya spiritual berputar di sekitarnya. Yang mengesankan, itu juga merupakan harta karun yang sangat kuat. Itu khusus digunakan untuk pertarungan jarak dekat, dan itu adalah item pertahanan yang diberikan kepadanya oleh Raja Manusia Bulu di masa lalu. Dia mengatupkan giginya, melangkah maju, dan menusup dada Raja Manusia bersayap. Raja Manusia Bulu terkejut dan menutup matanya. Tubuhnya bergetar. Saat belati itu hendak menembus kulitnya, sebuah tangan mencengkram ujung tajamnya dengan erat. Bai Jie mengangkat kepalanya dengan heran. Mungkinkah Li Feng Yuan beralih dari tamu menjadi tuan rumah? Raja Manusia Bulu tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya berwarna merah menyala, dan mata kanannya berwarna biru-biru. Keduanya mengungkapkan keinginan yang sama. Tidak, aku masih ingin hidup. Dua wajah dan dua suara saling tumpang tindih, keduanya dipenuhi keinginan untuk hidup. Saat ini, mereka mencapai kesepakatan. Lalu, dia mengangkat tangannya dan meraih leher Bai Jie. Yang mulia, Anda adalah Raja Manusia bersayap. Mata Bai Jie membelalak tak percaya, dan dia tidak bisa tidak mengingat masa lalu. Saya pernah mempunyai kesempatan untuk naik ke puncak, namun pada saat itu, Gritsia baru saja didirikan, dan kota ini terus menjadi ancaman bagi kota di antara awan. Saya adalah Raja Rakyat bersayap. Pengorbanan harus dilakukan. Itu sebabnya dia tetap tinggal dan menunggu kesempatan baru. Saya tidak menyangka akan menunggu seribu tahun dan kehilangan semua peluang. Mendesah. Saat itu, dia menghela nafas. Tubuhnya tampak bersinar. Dia selalu menjadi jenius, pahlawan, dan raja dari suku manusia bersayap. Tidak peduli apapun jenis lingkaran cahaya yang dimilikinya, itu tidak akan berlebihan. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun, tapi tanpa diduga. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya ada sedikit rasa pahit di sudut mulutnya. Apakah ada penyesalan di hatinya? Ya, dia menyesalinya. Pemuda itu tidak takut mati karena dia tidak mengerti betapa menakutkannya kematian. Saat masa hidupnya perlahan-lahan berakhir, tubuh dan jiwanya semakin memburuk dari hari ke hari. Itu seperti lubang raksasa yang menelan semua kegembiraan, dan tidak ada yang bisa mengisinya. Jika manusia bisa menggunakan takdir untuk menghibur diri mereka sendiri dan mendapatkan keseimbangan psikologis, dia tidak bisa. Jika saya memilih untuk naik pada saat itu, saya pasti sudah memulai perjalanan baru di Dao Surgawi. Pikiran ini terus melekat, namun hanya menambah rasa sakit. Sekarang, dia akhirnya melihat kesempatan untuk menebus penyesalannya dan memulai dari awal lagi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskannya. Maafkan aku, kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Pergi. Raja manusia bersayap perlahan melepaskan tangannya. Meskipun dia sedikit malu, dia penuh tekat. Dia akan melahap burung Phoenix dan mendapatkan kehidupan baru yang dia impikan. Kemudian, dia akan naik ke Dao Surgawi. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yang mulia. Bai Jie merasakan kekuatan guntur kesengsaraan semakin kuat. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan berada dalam bahaya kematian. Dia melihat kembali ke langit yang penuh angin dan guntur. Berapa lama kota di antara awan bisa bertahan? Belati di tangannya jatuh. Dia tiba-tiba melebarkan sayap dan lengannya, dan cahaya putih kabur muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya menggantikan tubuh dan anggota tubuhnya, dan sosok manusia berkulit putih menjadi kabur. Apa yang akan kamu lakukan? Raja manusia bersayap terkejut. Yang mulia, Anda mengajari saya untuk berkorban. Bagaimana Anda bisa melupakannya? Tapi kamu sudah berbuat cukup banyak untuk suku manusia bersayap. Sekarang, giliranku. Wajah Bai Jie tenang. Tiba-tiba, cahaya terang muncul. Matahari putih terbit di langit. Dimanapun cahaya bersinar, guntur yang menggelegar disingkirkan. Dunia menjadi sunyi. Bai Jie, raja manusia bersayap berteriak ketakutan. Sayap raja manusia bersayap patah, dan dia berada di ambang kehancuran. Daging di bagian depannya hampir terkelupas seluruhnya, dan percikan api di dadanya terlihat. Keterkejutan dan kemarahan di wajahnya memudar, dan sedikit kebingungan muncul. Melihat kekejauhan, formasi penjaga kota sudah di ambang kehancuran. Garis-garis cahaya terbang dari Cakrawala, dan mereka semua adalah pejabat istana Raja Donglu. Setelah hening beberapa saat, guntur kembali bergemuruh. Pertarungan antara cahaya dan api juga terhenti. Meskipun cahaya jauh lebih unggul daripada api dan lebih unggul, sulit untuk memadamkan percikan api dengan mudah. Bai Chen terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, Li Feng Yuan, jika kita terus bertarung, kita pasti akan binasa bersama. Saat dia berbicara, dia benar-benar mendapatkan kembali keanggunannya yang biasa. Kalau begitu, ayo kita binasa bersama. Meski ingin hidup, dia tidak takut mati. Setelah nirwana, Li Feng Yuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan hidup dan mati. Tiba-tiba, dia merasa keinginan kuat yang dengan kuat menekannya telah surut. Hidup lebih baik daripada kematian, bukan? Bai Chen bergumam pada dirinya sendiri, saya punya permintaan. Jika Anda bersedia setuju, saya tidak akan bertarung dengan Anda lagi. Anda akan mendapatkan kekuatan saya, dan Anda akan dapat dengan tenang melewati kesengsaraan surgawi. Permintaan apa? Lindungi kota di antara awan untukku. Apa katamu? Li Feng Yuan terkejut. Aku akan menanggung segala dosanya, dan itu tidak pernah menyakitimu. Saat nyala api bergoyang, Li Feng Yuan mengingat apa yang dia lihat dan dengar ketika dia berkeliaran di kota. Air mancur putih di bawah sinar matahari, musik indah bergema di udara, anak-anak manusia bulu tertawa dan bermain bersamanya secara berkelompok, omelan lembut ibu mereka. Saat itu, dia penuh dengan kekhawatiran dan tidak mengingat adegan tersebut. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba menjadi jelas, dan guntur tampak halus. Kamu bermain trik lagi, masih ingin mengguncangku. Ini semua nyata, semuanya sepadan. Bai Chen sepertinya sedang berbicara dengan Li Feng Yuan, tetapi juga sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Di bawah pemboman petir yang terus-menerus, keinginan Bai Chen memudar, dan nyala api dengan cepat naik. Tunggu, aku belum berjanji padamu. Li Feng Yuan menahan nyala api yang membara. Tolong lindungi mereka, aku mohon. Apakah kamu tidak takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Kamu adalah burung Phoenix yang baik hati. Huh, kalau itu ayah pertamaku, dia pasti tidak akan setuju denganmu. Meskipun aku setuju, aku hanya membodohimu. Terima kasih. Bai Chen berkata dengan tulus. Akhirnya, dia membuka telapak tangannya. Ada bulu putih bersih di dalamnya, dan dia ingin menggumamkan sesuatu. Api keluar dari tubuhnya. Itu langsung menelan tubuhnya. Bulu putihnya melayang. Dalam kobaran api, sayapnya melebar lagi, dan itu sudah menjadi sayap burung Phoenix yang megah. Dengan teriakan burung Phoenix yang nyaring, burung Phoenix itu berlari melawan petir dan terbang ke kedalaman awan kesusahan. Dia benar-benar berhasil. Raja bangau awan bayangan terkejut. Dia awalnya berencana untuk menerobos kota di antara awan dan kemudian menghadapi raja manusia bulu, tapi dia tidak menyangka burung Phoenix berhasil melakukan serangan balik. Dia telah membantu kita menghilangkan bencana besar. Raja Naga Putih akan segera datang, dan dia pasti akan menerobos kota. Kata Raja Donglu. Bagaimana dengan manusia bulu di kota? Akan lebih baik jika mereka mati dalam sambaran petir. Bakat para mutan sungguh menakutkan, jauh melebihi manusia dan iblis biasa. Para federmen bahkan lebih menonjol di antara mereka. Mereka harus menghilangkan segala masalah di masa depan, dan membantai kota serta menghancurkan negara. Para ahli dari manusia bulu sudah menyerah untuk mendorong kota di antara awan, dan bertarung dengan para pejabat istana Raja Donglu. Kekuatan mereka saling terkait, dan mereka membentuk formasi, membentuk pola geometris jalinan cahaya di langit. Namun, dengan Raja Bango Awan Bayangan dan Raja Donglu yang memegang kendali, kekalahan hanya masalah waktu saja, dan Raja mereka sudah tiada. Setelah beberapa saat, sebuah kapal besar menerobos langit. Badan kapal yang berwarna putih bersih agak mirip dengan Raja Naga Merah dan Raja Naga Perak, tetapi memiliki pola awan yang rumit seperti gaya negeri awan. Itu adalah salah satu dari sedikit senjata pengepungan di dunia, Raja Naga Putih. Masih seribu mil jauhnya, mulut naga telah terbuka, dan setitik cahaya berkumpul. Cahayanya terkondensasi hingga ekstrim, dan seberkas cahaya bersiul di udara, seperti auman naga putih. Raja Donglu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tanpa disadari, awan kesusahan sudah mulai berkumpul, namun sayang sekali awan tersebut belum mampu menghancurkan kota di antara awan sepenuhnya. Namun, saat ini, yang tersisa hanyalah serangan ini. Cepat blokir. Para ahli dari manusia bulu bekerja sama untuk membentuk penghalang cahaya, tetapi penghalang itu langsung ditembus, dan kota di antara awan akan segera hancur. Sebuah cahaya terang melintas di langit, dan kecepatannya begitu cepat bahkan Raja Bangau Awan bayangan pun tercengang. Phoenix. Itu adalah burung Phoenix yang terbang di atasnya, dan dia menginjak kota di antara awan dengan satu kaki, dan sayapnya yang indah menutupi kota. Sinar cahaya membombardir tubuhnya, dan tersebar menjadi aliran cahaya yang memenuhi langit, namun dia tidak terluka sama sekali. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan warna yang indah mewarnai langit. Tatapan semua orang tertarik padanya, dan mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Sebagai anggota Federman, Shadow Cloud Crane King adalah yang paling terharu. Awalnya, burung Phoenix bahkan belum melewati masa kesengsaraan, dan dia sudah mengembangkan perasaan kagum padanya. Sekarang, itu hampir berubah menjadi rasa hormat, dan dia membungko padanya. Mungkinkah ini seratus burung legendaris yang memberi penghormatan kepada Phoenix? Raja Donglu melihatnya, dan Raja Bango Awan Bayangan tiba-tiba tersadar. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, Rekan Kultifator? Li Feng Yuan, baru saja, terima kasih atas bantuanmu. Rekan Kultifator adalah yang tertua di generasi saya, wajar saja jika Anda membantu. Tidak perlu bersikap sopan. Raja Bango Awan Bayangan dengan cepat menolak dengan sopan, dan kemudian bertanya, apa maksudmu dengan ini, Rekan Kultifator? Aku sudah berjanji pada Raja Manusia Bulu, Bai Chen, bahwa aku akan menggantikan posisi Raja Manusia Bulu, dan melindungi kota di antara awan atas namanya. Li Feng Yuan menundukkan kepalanya sedikit, dan sepasang matanya yang seperti burung Phoenix berkedip-kedip cemerlang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa katamu? Bukan hanya shadow cloud cranking, bahkan para featherman pun terkejut. Jika bukan karena Li Feng Yuan yang memblokir serangan Raja Naga Putih barusan, mereka hampir akan mulai memarahinya. Rekan Kultifator, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Bukankah Bai Chen mati di tanganmu? Lagipula, kamu bukan seorang featherman, jadi bagaimana kamu bisa menjadi featherman king? Bai Chen menuai apa yang dia tabur, dan telah dieksekusi. Jika bukan karena permintaannya yang berulang kali untuk posisi Raja Manusia Bulu, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Namun, karena saya sudah berjanji, dengan sendirinya saya akan menepatinya. Saya sudah sangat lelah hari ini, rekan-rekan Kultifator, silakan pergi. 1162 Teman, izinkan saya memberi Anda nasihat lain. Anda membunuh dan melahap Raja Manusia Bersayap. Raja Manusia Bersayap tidak akan pernah melupakan permusuhan hari ini. Anda memelihara seekor harimau dan mengundang bencana. Ingin menjadi Raja Manusia Bersayap adalah angan-angan saja. Perkataan shadow cloud cranking bertujuan untuk menabur perselisihan dan situasi sebenarnya. Mata Li Feng Yuan menoleh. Benar saja, para tokoh dikdaya manusia bersayap mempunyai rasa permusuhan yang tidak dapat disembunyikan di wajah mereka. Posisi Bai Chen di hati Raja Manusia Bersayap tidak terbayangkan oleh orang luar. Di antara menara putih tinggi di kota di antara awan, manusia bersayap mendongak ketakutan. Sayap Phoenix yang indah itu seperti awan yang terbakar, memantulkan kilau yang luar biasa. Ibu, wajah seorang anak manusia bersayap penuh ketakutan. Jangan takut, jangan takut. Ibu memeluknya erat. Saat dia mendongak, matanya yang khawatir bertemu dengan sepasang mata Phoenix itu. Nama dan bahkan pengalaman mereka muncul di benak Li Feng Yuan. Saat ini, dia merasakan semacam kedekatan dengan semua manusia bersayap, seolah-olah mereka adalah anggota klannya. Dia mengerti bahwa ini adalah pengaruh ingatan spiritual Bai Chen. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu ingin aku memiliki lebih banyak perasaan terhadap mereka? Dia hanya bisa menghela nafas. Bai Chen memilih untuk menyerahkan segalanya di saat-saat terakhir. Apakah itu pengorbanan besar yang disentuh oleh Bai Jie, atau apakah itu tindakan tak berdaya setelah melihat bahwa dia tidak punya harapan untuk bertahan hidup? Mungkin itu keduanya. Manusia bukanlah tumbuhan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki emosi. Mereka hidup karena perasaan, dan mereka mati karena perasaan. Namun, dibandingkan dengan beban emosional, yang kecil ini, manfaat yang diperoleh Li Feng Yuan tidak terhitung. Karena Bai Chen tidak melawan sama sekali dan membiarkannya melahap dan melebur, dia praktis memperoleh warisan spiritual yang lengkap. Di antaranya adalah 7.000 tahun kultivasi Bai Chen, serta seluruh kekuatannya. Kekuatan dan warisan ini begitu besar sehingga mustahil untuk dicerna dalam waktu singkat. Dan jika mereka bertarung sampai akhir, bahkan jika dia mengalahkan Bai Chen secara kebetulan, dan cukup beruntung karena tidak disambar petir surgawi sampai mati, dia hanya akan berada dalam keadaan di mana dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Terlebih lagi, dia akan menjadi sangat lemah, belum lagi warisan spiritualnya. Itu seperti dua pasukan yang saling berhadapan. Hasilnya sangat berbeda antara menyerah dan bertarung sampai prajurit terakhir. Melihat Li Feng Yuan terdiam, dia berpikir keras. Lu Qing Timur tersenyum tipis. Orang bijak tunduk pada keadaan, belum lagi burung Dewa Phoenix. Dan dengan pasukannya yang terus menekan, bagaimana dia bisa membiarkan siapapun menghentikannya. Raja Naga Putih berada di belakang, dan pejabat tinggi berada di depan. Raja Lu Timur dan Raja Bangau Awan Bayangan. Mereka siap melancarkan serangan besar kapan saja. Ini sudah menjadi perang bangsa, bukan pertarungan kekuatan magis. Li Feng Yuan berkata, Aku tahu betapa mereka menyukai Bai Chen dan betapa mereka membenciku. Senang sekali kamu mengerti. Raja Bangau Awan Bayangan menghela napas lega. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menjadi musuh burung Phoenix. Mungkin inilah naluri semua makhluk berbulu. Namun, Li Feng Yuan mengubah topik pembicaraan, tetapi apa hubungannya dengan saya. Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Bagaimana saya bisa berubah karena suka dan tidak suka orang lain. Baiklah, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi karena sudah begini, kita hanya bisa bertarung. Semua orang bersayap, mundur ke kota. Mendengar perintah Li Feng Yuan, pembangkit tenaga listrik manusia bersayap saling memandang dengan cemas. Belum lagi mereka tidak mau mendengarkan perintah musuh, tidak ada yang mengendalikan formasi besar kota Cloud. Bukankah kembali ke kota sama dengan menunggu kematian? Li Feng Yuan juga tidak banyak bicara. Dia yakin bahwa dia bisa melawan seluruh wilayah Cloud di sini, dan dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, hanya Raja Bango Awan bayangan yang bisa membuatnya sibuk, jadi bagaimana dia bisa melindungi kota di antara awan? Bai Chen juga meninggalkannya hadiah yang luar biasa, dan itu adalah kota di antara awan. Tiba-tiba, kota di antara awan bersinar dengan cahaya putih. Mengalir melalui setiap jalan seperti sungai dan berkumpul di Istana Kerajaan di pusat kota. Pilar cahaya membumbung ke langit dan menyatu dengan tubuh Li Feng Yuan, mewarnai setiap sayapnya menjadi putih bersih seolah-olah dia telah berubah menjadi burung Phoenix Putih. Bai Chen telah menyerahkan kendali seluruh formasi besar kota di antara awan kepadanya. Baru saja, dia mengulur waktu untuk mengendalikannya sepenuhnya. Para pembangkit tenaga listrik manusia bersayap saling memandang dengan cemas. Ini adalah otoritas yang hanya dimiliki oleh Raja Manusia Bersayap di setiap generasi, dan begitu mereka menguasai seluruh kota di antara awan, mereka praktis akan menjadi Raja Manusia Bersayap. Mereka menyampaikan pemikiran mereka, apa yang kita lakukan sekarang. Jika kita terus bertarung, kita semua akan mati di sini. Atau haruskah kita mundur ke tempat lain? Diam, selama kota ini hidup, kita hidup. Jika kota ini mati, kita mati. Jika ada yang berani meninggalkan kota dan melarikan diri, dia akan menjadi pengkhianat ras manusia bersayap, dan akan dihukum oleh langit dan bumi, ditinggalkan oleh manusia dan dewa. Kalau begitu kita hanya bisa kembali ke kota dulu. Ini demi perlombaan manusia bersayap. Cahaya menyala terus-menerus, dan lebih dari sepuluh sinar cahaya terbang kembali ke kota di antara awan. Kecepatan cahaya pelarian manusia bersayap jarang terlihat, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka tepat waktu. Oh tidak, ekspresi Raja Lu Timur berubah drastis. Dia awalnya ingin menggunakan kota di antara awan untuk menunda pusat kekuatan manusia bersayap ini, dan akhirnya menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Namun, dia tidak menyangka bebek yang sudah matang itu akan terbang begitu saja. Dia berteriak keras, Dengarkan aku, serang kota dengan sekuat tenaga. Dia mengaktifkan Cloudstead Cauldron, segel emas Raja Lu Timur, dan bahkan awan berwarna-warni di langit, menekan kota di antara awan. Teriakan burung bango Cloud Shadow Cranking mencapai sembilan langit, dan Raja Naga Putih meraum dengan marah. Semua praktisi hebat mengeluarkan kartu truf mereka, dan aliran kekuatan melonjak dengan hebat. Untuk sesaat, seolah-olah bisa mengguncang langit dan bumi. Penghalang cahaya kota di antara awan sudah sangat tipis, dan tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Li Feng Yuan sudah menduga hal ini. Dia mendarat di kota di antara awan dan menjelma menjadi pemuda tampan. Dia berkata dengan lantang, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Berikan aku kekuatanmu. Sementara manusia bersayap lainnya masih ragu-ragu, tubuh ibu yang sedang menggendong anaknya lah yang pertama kali menyala. Dibandingkan dengan kebencian, dia ingin melindungi anaknya. Bintik-bintik cahaya menyala di kota, dan tubuh semua manusia bersayap, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, bersinar dengan cahaya putih. Mereka bergabung ke dalam sungai cahaya yang bersiul dan berkumpul di aula utama istana kerajaan. Ledakan. Kota di antara awan bergetar hebat, seolah-olah itu adalah perahu sepi yang jatuh ke dalam arus deras. Menara-menara tinggi dan istana-istana runtuh satu demi satu. Li Feng Yuan berdiri di atas istana kerajaan dan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkumpul di tubuhnya. Ini adalah kondensasi kekuatan dan semangat manusia bersayap. Dia memandang cakrawala dengan ekspresi muram. Bisakah dia memblokirnya? Manusia bersayap juga sedang melihatnya. Cahaya putih yang melonjak itu seperti sepasang sayap putih bersih yang terbentang. Seolah-olah mereka bisa melihat sosok Bai Chen lagi. Waktu menjadi sangat lambat. Setiap detik direntangkan, dan itu menjadi semacam siksaan. Jika formasi besar dipatahkan, semuanya akan berakhir. Namun, lapisan tipis penghalang cahaya itu berada di ambang kehancuran. Meski diambang kehancuran, namun tidak pecah. Ketangguhannya melampaui ekspektasi semua orang. Senyuman muncul di wajah Li Feng Yuan. Dengan lambayan tangannya yang lain, pilar-pilar awan yang didirikan di sekitar kota di antara awan dan di depan ola utama menyala satu demi satu. Patung berkepala burung dan bertubuh manusia yang sedang berjongkok di atasnya tiba-tiba menjadi hidup. Mereka mengepakkan sayap dan menyambut pasukan Raja Lu Timur. Jumlahnya hampir seratus. Masing-masing dari mereka setara dengan Raja Boneka. Segera setelah patung-patung itu meninggalkan kota di antara awan, beberapa di antaranya dihancurkan oleh aliran kekuatan. Namun, mereka berhasil memblokir sebagian besar serangan tersebut. Penghalang cahaya menjadi stabil dan secara bertahap menjadi lebih tebal. Li Feng Yuan memerintahkan patung-patung itu dan mengubah formasi. Dia bertempur dengan pasukan Raja Lu Timur. Pada saat yang sama, dia memerintahkan manusia bersayap. Beberapa dari kalian, jangan hanya berdiri di sana. Kalian semua, lakukan serangan balik. Meski manusia bersayap tidak mau mendengarkan perintahnya, mereka hanya bisa saling membantu saat ini. Mereka tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang mereka berdiri di kota di antara awan, mereka dapat melancarkan serangan sepuasnya. Cahaya bersiul di udara, melintasi cakrawala seperti guntur. Mereka bekerja sama dengan patung-patung itu dalam serangan balik terhadap Raja Lu Timur. Li Feng Yuan menatap kubah surga. Awan gelap kesengsaraan perlahan-lahan menghilang. Matahari bersinar terang, mempercepat pemulihan penghalang cahaya. Inilah sumber kekuatan sebenarnya bagi pembentukan besar kota di antara awan. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kuat formasinya. Bayangan awan tiba-tiba menutupi langit. Raja Bango Awan bayangan menunduk dan menatap mata Li Feng Yuan. Percikan terbang. Menyerahlah, Phoenix. Kota di antara awan, bangkitlah. Li Feng Yuan mengangkat tangannya. Kota di antara awan naik ke cakrawala dan menabrak Raja Bango Awan bayangan. Raja Bango Awan bayangan merentangkan kaki bangonya dan dengan ringan menginjak kota di antara awan. Itu menghentikan kebangkitan kota di antara awan. Sayap bangonya yang besar masih menutupi langit. Dengan teriakan burung Phoenix, Li Feng Yuan melonjak ke langit. Dipisahkan oleh penghalang cahaya, dia menamparkan kaki bango itu dengan telapak tangannya. Bahkan jika kamu adalah burung ilahi Phoenix, kamu baru saja melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Bagaimana mungkin kamu? Shadow Cloud Cranking tiba-tiba merasakan kekuatan besar yang tak terkendali muncul dari kakinya. Ia tidak dapat menekannya. Melirik ke arah kota, ia segera memahami bahwa kota itu telah mengumpulkan kekuatan semua orang bulu. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Raja Manusia Bulu. Lapisan riak muncul di penghalang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Kota di antara awan dengan keras kepala bangkit, langsung menuju lapisan angin astral. Semakin tinggi ia naik, semakin kuat angin astralnya. Ia bersiul dan menebas penghalang cahaya. Segera, suasana menjadi redup. Namun, serangan hebat dari Raja Lu Timur juga dibaptis oleh angin astral. Kekuatan mereka sangat berkurang. Melalui ingatan Bai Chen, Li Feng Yuan memahami bahwa ini adalah cara paling normal dalam mengoperasikan kota di antara awan. Formasi besar kota di antara awan memiliki kekuatan untuk menahan angin astral. Jika musuh menyerbu, hal itu dapat mengangkat kota di antara awan ke dalam lapisan angin astral, sehingga menyulitkan musuh untuk melancarkan serangan. Meskipun daya tahan formasi besar itu terbatas dan tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa tidak ada musuh yang bisa lebih tinggi dari kota di antara awan. Kalau tidak, akan menjadi lelucon jika sumber kekuatannya dengan mudah diblokir oleh orang lain. Pantas saja dinastisia besar tidak bisa melakukan apapun terhadap manusia bulu. Kota di antara awan ini hanyalah senjata perang dewa. Kota ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Naga Putih atau Raja Naga Merah. Itu adalah sayang sekali ia sangat dilemahkan oleh kesengsaraan surgawi di awal. Sulit untuk menggunakan semua jenis metode serangan. Jika tidak, ia tidak akan takut pada Raja Lut Timur belaka. Beberapa bulu burung bangau rontok. Mereka tidak hanyut lama sebelum terpotong-potong oleh angin astral. Bahkan sepuluh Raja Iblis tidak bisa bertahan lama di lapisan angin astral pada level setinggi itu. Sado Cloud Krenking tidak punya pilihan selain minggir. Sebelum sinar matahari sempat menyinari, terdengar ledakan keras. Cloud Stead Cauldron sangat menekan kota di antara awan. Melihat bebek yang sudah dimasak akan terbang, Raja Lut Timur tidak dapat menahan diri dan mengemudikan Cloud Stead Cauldron dengan sekuat tenaga. Kuali, yang mengumpulkan kekuatan pegunungan dan sungai di Cloud Stead, sangatlah berat. Kota di antara awan mulai runtuh lagi. Angin astral membuat bekas luka di badan Kuali, namun sulit untuk merusaknya untuk sementara waktu. Jika terus begini, sebelum Cloud Stead Cauldron dirusak, kota di antara awan akan jatuh ke tanah. Li Feng Yuan mengambil keputusan dan membuka Light Barrier. Cloud Stead Cauldron jatuh bersama angin astral. Li Feng Yuan adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Ledakan. Ola Istana menjadi reruntuhan. Sosok Li Feng Yuan juga menghilang dari sana. Orang bulu terkejut. Tanpa disadari, dia telah menjadi tulang punggung masyarakat bulu. Bahkan jika dia dikalahkan, orang bulu akan berada dalam bahaya dimusnahkan. Cloud Stead Cauldron terus berjatuhan bersama kota di antara awan. Namun dari reruntuhan, terdengar teriakan keras dari bawah Kuali berkaki tiga, tutup. Light Barrier menutup kembali dan menelan Cloud Stead Cauldron. Li Feng Yuan memegang Kuali dengan kedua tangannya. Darah mengalir di wajahnya dan berubah menjadi nyala api. Dia berteriak, kamu tidak menginginkannya lagi. Kalau begitu berikan padaku. 1163. Tidak baik. Ekspresi Raja Dong Lu berubah. Dia merasakan hubungannya dengan Cloud Stead Cauldron tiba-tiba terputus. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan kota di antara awan. Belum lama ini, Li Qingshan datang mengetuk pintu, dan Bai Chen berusaha membujuknya ke kota. Kota di antara awan memiliki kemampuan untuk menekan segalanya dan mengisolasi bagian dalam dari luar. Begitu seseorang memasuki kota di antara awan, akan sulit untuk melarikan diri tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Li Feng Yuan tertawa nakal, dan mendesak kota di antara awan untuk terus bangkit hingga mencapai titik tertinggi di langit. Angin astral menimbulkan ribuan riak pada penghalang cahaya, dan sinar matahari menyinari tanpa halangan apapun. Penghalang cahaya perlahan memulihkan cahayanya. Meskipun sangat lambat, ia jelas berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Li Feng Yuan menghela napas lega. Baiklah, dia telah mengamankan kota di antara awan. Itu adalah salah satu rampasan perang terpenting dalam pertempuran ini. Meskipun mereka telah mengorbankan cukup banyak patung berbadan burung berwajah manusia, namun patung-patung itu bukanlah milik mereka sendiri, sehingga mereka tidak merasakan kesulitannya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria parubaya bertanya. Ia juga merupakan salah satu tamu terhormat di Istana Raja, namun ia baru melewati tiga kesengsaraan surgawi belum lama ini, jadi ia tidak bisa menjadi seperti Raja Bangau Awan Bayangan dan memasuki jauh ke dalam angin astral. Selain itu, meskipun dia memiliki kemampuan, dia tidak akan bersedia. Para penggarap lainnya juga menghentikan serangan mereka secara serempak, jelas menyimpan pemikiran yang sama. Raja Donglu dan Raja Bangau Awan Bayangan saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas. Bahkan, Raja Naga Putih, akan dengan cepat hancur di ketinggian seperti itu, apalagi seorang kultifator biasa. Ditambah dengan perlawanan putus asa dari manusia berbulu, hampir mustahil untuk menjatuhkan kota di antara awan. Jika mereka mengabaikan hal lainnya, bukan berarti mereka tidak punya peluang sama sekali. Namun, kemenangan besar tidak ada artinya. Rekan-rekan Daois, tidak ada gunanya terus berperang, jadi mengapa kita tidak mengadakan gencatan senjata di sini? Li Feng Yuan berkata dengan bangga. Kembalikan Cloud State Cauldron, dan kita akan mengurus urusan kita sendiri mulai sekarang. Kata Raja Donglu. Hei hei, kamu terlalu banyak berpikir. Li Feng Yuan mengusap kepalanya, itu masih sangat menyakitkan. Kuali Prefektur Cloud telah memukulnya dengan keras. Saya tidak ragu-ragu melawan orang-orang bersayap untuk membantu Anda, dan ini adalah cara Anda membalas saya. Sado Cloud Krenking tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga tahap ini. Dia samar-samar menebak bahwa Li Feng Yuan hanya akan bisa dengan tenang mengambil kendali kota di antara awan karena Bai Chen telah menyerah dalam perselisihan tersebut. Jika dia memiliki kesempatan untuk memimpin kota di antara awan, dia takut dia tidak rela dihancurkan oleh orang lain. Belum lagi, dia juga bisa menggunakan ini untuk menekan seluruh ras manusia bersayap dan langsung menguasai kekuatan yang kuat. Seperti yang diharapkan dari Raja Priya Bulu yang begitu tegas. Rekan Daois, saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Silakan berangkat hari ini. Li Feng Yuan sangat berterima kasih kepada Sado Cloud Krenking. Kalau tidak, ada kemungkinan 80% dia akan mati di sini hari ini. Terlepas dari apa yang dipikirkan pihak lain, bantuan tetaplah bantuan, dan dia harus membalasnya. Ayo pergi. Raja Lu Timur melihat bahwa segala sesuatunya tidak dapat dilakukan. Xiao Chen menjentikan lengan bajunya dan pergi, kembali ke Raja Naga Putih. Sado Cloud Krenking juga menerobos udara dan pergi. Para Lord lainnya saling berpandangan dan berpencar. Saat itulah Li Feng Yuan benar-benar rileks. Dia sedikit menurunkan ketinggian kota di antara awan dan mempercepat pemulihan formasi besar. Para manusia bulu di kota masih dalam keadaan terguncang, tetapi para ahli manusia bulu diam-diam berkumpul, menghubungkan satu sama lain dengan sinar cahaya, membentuk diagram tiga dimensi, mengelilingi Li Feng Yuan di tengahnya. Hmm, seperti yang diharapkan. Apakah Anda ingin memberontak? Li Feng Yuan duduk tinggi di Cloud State Cauldron, tidak terkejut sama sekali, seolah dia sudah menduga pemandangan ini. Kota di antara awan adalah kota manusia bulu, pemberontakan apa? Li Feng Yuan, karena bantuanmu hari ini, serahkan kendali formasi besar, dan dendam antara kamu dan manusia bulu akan dihapuskan. Anda bisa pergi sendiri. Li Feng Yuan menatap ke langit dan bertanya dengan mata menyipit, Baru saja, kaulah yang mengatakan bahwa jika ada lebih banyak burung phoenix, kalian semua akan makan sedikit, bukan? Jadi bagaimana jika aku mengatakan itu? Sebelum dia selesai berbicara, Li Feng Yuan muncul di depan manusia bulu itu dalam sekejap, begitu cepat sehingga tidak ada ahli manusia bulu yang bisa bereaksi. Li Feng Yuan mengangkat tangannya dan memukul. Enyahlah. Manusia bulu itu terbang tinggi, menerobos udara dan terbang keluar dari penghalang cahaya. Setelah pertarungan, auranya sudah sangat lemah. Angin astral yang tajam menyapu dari segala arah, langsung mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan jiwa sucinya hancur, dan lingkaran cahaya putih meledak. Kembang api yang bagus. Li Feng Yuan bertepuk tangan. Dengan kekuatan Bai Chen dan kekuatan ilahi dari garis keturunan phoenix, berapa banyak kultifator dari alam yang sama yang bisa menjadi lawannya. Meskipun manusia bulu menyebut diri mereka dewa, dalam hal bakat, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan burung dewa yang disukai dunia? Bunuh dia, para ahli Federman menjadi marah. Li Feng Yuan menekan dengan membalikkan telapak tangannya. Diagram tiga dimensi yang dibentuk oleh cahaya runtuh, dan semua kekuatan manusia bulu ditekan ke tanah oleh cahaya putih. Di kota di antara awan ini, siapa yang bisa mengancam, Raja Manusia Bulu. Masih ada orang yang ingin melawan, dan patung-patung berwajah manusia dan berbadan burung terbang dan berkerumun di sekitar Li Feng Yuan, menatap ahli manusia bulu di tanah seperti harimau mengawasi mangsanya. Li Feng Yuan tiba-tiba menghela nafas, dan semua ekspresi bersemangat dan bangganya menghilang, mengungkapkan ekspresi sedih. Suasana hatiku sedang buruk sekarang, dan ada banyak hal yang aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuh kalian semua, dan kemudian membunuh semua manusia bulu di kota ini? Saat itu juga, semua manusia bulu gemetar ketakutan. Meskipun Li Feng Yuan tidak mengungkapkan niat membunuh apapun, tidak ada yang berani meragukan tekadnya. Dia bukan hanya putra burung Phoenix, tetapi juga putra Li Qing Shan, dan dia tidak pernah kekurangan ketegasan dalam membunuh. Mengapa? Mengapa Raja Kami menyerahkan kota di antara awan kepadamu? Raung seorang ahli manusia bulu, penuh kebencian. Karena saat itu, hanya aku yang bisa menyelamatkan kalian semua. Meski awalnya dia ingin meninggalkan kalian semua dan bersenang-senang sendirian, dan juga wanita itu. Li Feng Yuan menceritakan semua yang terjadi dalam kesengsaraan surgawi, tidak berbohong atau menyembunyikan apapun. Manusia bulu terkejut. Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin yang mulia meninggalkan kami, itu pasti kamu. Diam, kamu bisa percaya atau tidak, tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah Raja Manusia Bulu. Mereka yang tidak mau mengikuti perintahku, keluar dari kota di antara awan, atau aku akan membunuh kalian semua. Jadi begitu. Li Feng Yuan kembali ke Cloud State Cauldron, mengerutkan kening saat dia melihat ke arah barat. Langit semakin gelap, dan awan merah membara. Para ahli Federman merasakan tekanan pada tubuh mereka menghilang seketika. Meskipun mereka sangat enggan, mereka tahu bahwa mereka akan mendekati kematian jika menyerang sekarang. Mereka berkomunikasi secara telepati untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, namun lambat laun hal itu berubah menjadi perselisihan, yang mengakibatkan perselisihan besar. Hari ini, manusia bulu sangat disayangkan, kota di antara awan telah direbut oleh ras asing, kita harus membawa semua manusia bulu dan meninggalkan tempat ini, membangun kota di antara awan yang baru. Kamu membuatnya terdengar sangat sederhana, kota di antara awan adalah hasil karya nenek moyang kita selama puluhan ribu tahun, bagaimana bisa begitu mudah untuk membangunnya kembali. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, menjadi anjing ras asing? Siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang akan menjadi pengkhianat? Kita tidak boleh menyerah pada kota di antara awan. Jika tidak, kami akan mengecewakan nenek moyang kami, dan anggota klan kami tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kota di antara awan terlalu penting bagi manusia bulu, tidak hanya sebagai tempat rezeki emosional seperti tanah air mereka, tetapi juga sebagai tanah berharga yang diandalkan oleh semua manusia bulu untuk bertahan hidup. Kecepatan budidaya di kota ini saja sudah jauh lebih unggul dibandingkan di tempat lain. Itu jauh lebih baik daripada di tempat lain. Ada juga sejumlah besar sumber daya yang tersegel di perbendaharaan. Itu juga memberikan jaminan bagi semua manusia bulu untuk berkultifasi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan sesuka hati, jadi kedua faksi berdebat sebentar. Li Feng Yuan tidak peduli dengan hasil pertengkaran mereka. Jika manusia bulu memilih untuk tetap tinggal, mereka akan dapat mengoperasikan kota di antara awan dengan lebih baik, dan mereka juga akan memiliki sekelompok petarung yang kuat. Bahkan jika semua manusia bulu meninggalkan dan meninggalkannya sebuah kota kosong, itu akan tetap menjadi senjata perang ilahi, dan dia tidak perlu menepati janji apapun kepada manusia bulu. Aku harus memberitahu Raja Pohon dan dia tentang apa yang terjadi di sini. Meskipun kekuatan Li Feng Yuan tidak sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika memikirkan wajah tanpa ekspresi itu. Karena itu, dia mengusir kota di antara awan dari lapisan angin astral, dan terbang menuju Kingsu. Pria bulu tidak menanyainya lagi, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka ingin mengambil keputusan, yang terbaik adalah mengambil keputusan sesegera mungkin. Ketika langit sudah benar-benar gelap, manusia bulu mengambil keputusan. Lima pembangkit tenaga listrik manusia bulu membawa hampir sepertiga manusia bulu dan meninggalkan kota di antara awan. Tujuh pembangkit tenaga Federman yang tersisa datang untuk melihat Li Feng Yuan bersama. Kami bersedia melayani Anda sebagai Raja kami dan mendengarkan perintah Anda, tetapi kami memiliki syarat. Berbicara. Saat kamu naik, kamu harus mengembalikan kota di antara awan kepada manusia bulu. Baiklah. Mungkin karena dia terlalu mudah menyetujuinya, para manusia bulu agak ragu-ragu. Li Feng Yuan mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku layak dihormati di kotamu yang rusak ini? Meskipun manusia bulu tidak yakin, mereka harus mengakui bahwa burung Phoenix memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Kami yakin Anda akan menepati janji Anda, yang mulia. Pada saat ini, kota di antara awan telah meninggalkan Yunzu, dan langit dipenuhi bintang. Li Feng Yuan bergumam pada dirinya sendiri, ayah tertua, di mana sebenarnya kamu sekarang? Bintang-bintang berkelap-kelip, tapi tidak ada yang menjawab. Di langit berbintang yang dalam dan gelap, sehelai bulu melayang, dan dua tangan saling berpegangan. Di mana ini? Li Qing San bertanya. Kekosongan di balik langit, jawab Gu Yan Ying. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kamu. Kenapa? Jika saya tahu ini akan menjadi hasilnya, saya pasti tidak akan datang. Apakah kamu menyesalinya? Saya tidak pernah menyesali apapun dalam hidup saya. Itu bagus. Kalau tidak, rasa sakitnya akan bertambah. Apakah kamu merasakannya? Kekuatan kita menghilang. Hem, kenapa begitu? Lupakan saja, anggap saja aku tidak bertanya. Li Qing San tidak bisa merasakan aura spiritual apapun. Sebaliknya, auranya sendiri, entah itu aura iblis atau aura spiritual, menyebar, seolah-olah mereka sedang disedot hingga kering oleh spons besar yang tak terlihat. Jika situasi ini terus berlanjut, mereka akan segera mati, dan itu akan menjadi kematian yang tragis karena kelaparan. Bintang-bintang di sini sangat terang. Bintang-bintang berkumpul membentuk lautan bintang yang terang, seperti mutiara terang yang menghiasi tirai hitam pekat. Saat mereka melayang di kehampaan, mereka seperti setitik debu di tirai hitam pekat. Hem, setidaknya inilah manfaatnya. Inilah pemandangan yang aku ingin kamu lihat. Ayah saya pernah membawa saya melewati angin astral untuk melihatnya, namun tidak sespektakuler sekarang. Sayangnya, kami benar-benar tidak berarti. Bintang-bintang terpantul di mata Gu Yanying, dan dia menghela nafas seperti anak kecil. Baiklah, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Li Qingshan mau tidak mau bertanya. Dalam waktu singkat ini, dia sudah melakukan semua akal sehat. Namun, kekuatan magis yang kuat yang bisa membuatnya mengamuk di sembilan prefektur tidak berguna di sini, dan itu hanya akan membuang-buang kekuatan. Saya tidak berpikir. Justru karena tidak mungkin aku bilang ini pertaruhan. Kamu bajingan? Aku tidak percaya itu tidak mungkin. 1164 Jika mereka bisa memasuki lapangan Asura dan berpindah ke alam Asura, semua masalah mereka akan terpecahkan. Meskipun alam Asura berbahaya, itu lebih baik daripada terjebak sampai mati di ruang hampa. Tapi lapangan Asura tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada gunanya, tempat ini berada di luar dunia tanpa batas, samsara hanya terhubung dengan dunia lain, kata Gu Yanying. Dengan kata lain, jika kita mati di sini, kita bahkan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Li Qingshan mengerutkan kening. Ya, Gu Yanying mengangguk. Dengan kekuatan kami, kami tidak memiliki sarana untuk melintasi ruang hampa. Bisakah Anda memperbaiki bulu itu? Li Qingshan bertanya lagi. Tidak bisa, waktunya terlalu sedikit. Biarkan aku mencoba. Tapi itu milikku. Gu Yanying membuka matanya lebar-lebar. Kamu, sudah berada di saat seperti ini. Li Qingshan berteriak dengan marah. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Bajingan. Li Qingshan menariknya ke depannya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, hendak menamparnya. Gu Yanying tidak berusaha mengelak dan menghadapinya dengan kepala terangkat tinggi. Di bawah ruang hampa tak berujung dan bintang tak berujung, keduanya saling menatap. Li Qingshan menurunkan tangannya. Baik, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu, orang yang membutuhkan memang hati laki-laki. Jadi, apakah kamu menyesal sekarang? Gu Yanying bertanya lagi. Saya tidak menyesal dalam hidup saya. Li Qingshan menjawab. Terima kasih karena tidak membunuhku, tapi jangan marah, kita masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Bulu ini? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa memperbaikinya? Bahkan jika itu kamu, mustahil untuk menyempurnakan bulu ini dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu akan menghabiskan kekuatanmu lebih cepat dan kamu akan mati lebih cepat lagi. Tapi pernahkah Anda memikirkannya? Mengapa bulu ini jatuh begitu saja ke dunia kita? Mata Gu Yanying bersinar terang. Dunianya banyak sekali, kebetulan jatuh ke sembilan benua. Itu tidak benar. Meskipun tiga ribu dunia terlalu banyak untuk dihitung, dibandingkan dengan ruang hampa yang tak ada habisnya, apakah itu? Namun, menurut saya bulu ini tidak sengaja dibuang ke dunia kita. Dunia sembilan wilayah bukanlah sesuatu yang istimewa di antara dunia-dunia lainnya. Huff, belum tentu begitu. Aku ada di dunia ini. Mungkin bulu ini disiapkan untukku. Li Qingshan membalas, merasa itu masuk akal. Baiklah, kalau memang begitu, maka aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan memberikan bulu ini padamu. Kata Gu Yanying. Hem, beberapa saat yang lalu, kamu memperlakukan bulu ini seolah-olah itu adalah ayahmu sendiri. Mengapa kamu tiba-tiba begitu murah hati? Ini adalah, Daoku. Tentu saja, ini bahkan lebih dekat denganku daripada ayahku sendiri. Namun, kamu sebaiknya berdoa agar bulu ini tidak disiapkan untukmu. Kalau tidak, kita akan dikutuk kali ini. Jadi bagaimana kalau aku? Lalu bagaimana jika aku tidak? Jika tidak, dan kebetulan mendarat di dunia, mungkin ia ditarik oleh dunia, atau mungkin bulu ini sendiri ingin mendarat di dunia. Kalau tidak, apa gunanya hanyut dalam kehampaan yang tak ada habisnya ini? Tapi semua ini hanya dugaanku. Menurutmu bulu ini mengandung semacam kemauan. Iya, kalau memang itu warisan, maka harus dicari penggantinya. Setidaknya, dunia dengan penerusnya. Jadi, kamu tidak akan dirugikan apapun yang terjadi. Li Qing San akhirnya mengerti. Jika semuanya sesuai harapannya, maka mereka bisa bertahan. Tentu saja, bulu ini bukan miliknya. Tapi jika tebakannya salah, semua orang akan mati bersama. Tidak peduli siapa pemilik bulu ini. Iya, Gu Yan Ying menganggup dengan pasti. Kenapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas tadi? Li Qing San mengerutkan kening. Jika dia mengatakannya dengan jelas, dia tidak akan marah. Kesulitan mengungkapkan hati seorang pria. Gu Yan Ying tersenyum cerah. Persis seperti yang baru saja dikatakan Li Qing San. Kau benar-benar semakin menyebalkan. Li Qing San menggelengkan kepalanya. Perasaan cinta pada pandangan pertama sudah lama terbuang. Kalau tidak, haruskah kita saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan, lalu menyatakan perasaan kita saat kita akan mati? Haruskah kita bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak akan dilahirkan di tahun, bulan, dan hari yang sama, tapi kita akan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama? Akankah mati di tahun dan bulan yang sama? Ini tidak seperti aku N kecil. Li Qing San terdiam. Di mana dia sekarang? Mungkin dia berada di sisi lain dari suatu bintang. Jarak antara mereka tidak pernah sejauh ini. Mereka pernah sepakat untuk memasuki enam jalan reinkarnasi bersama-sama. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Maaf. Gu Yan Ying berkata dengan nada meminta maaf. Ya, kamu bukan N kecil. Aku sangat menyesal sekarang. Li Qing San melambaikan tangannya lagi. Bagus sekali. Kita berdua bisa berpegangan tangan dan mati sendirian dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Luar biasa. Tapi aku tidak peduli dengan bulumu yang patah ini. Dia sudah memiliki warisan terbaik di dunia, sembilan transformasi iblis dan dewa. Meski tidak menolak kekuatan lain, bulu hijau ini tidak sesederhana itu. Itu pasti berasal dari bentuk kehidupan yang kuat. Entah itu kekuatan atau garis keturunan, itu mungkin tidak kalah dengan dewa atau iblis manapun. Jika dia buru-buru memperbaikinya, kemungkinan besar keseimbangan sembilan transformasi iblis dan dewa akan benar-benar rusak, dan akan sulit untuk pulih. Faktanya, keseimbangan ini selalu sangat rapuh. Bahkan katalog perang iblis pun akan terpengaruh, apalagi warisan seperti itu. Jadi dia sama sekali tidak menginginkan bulu hijau ini. Terima kasih, kata Gu Yanying. Terima kasih karena tidak bertengkar denganmu. Tidak, terima kasih sudah datang menemaniku. Jika aku sendirian, aku pasti tidak akan bisa tersenyum sekarang. Gu Yanying mengangkat tangan kirinya dan menggenggam jari manis dan kelingkingnya dengan ibu jarinya. Gu Yanying bersumpah kepada bintang-bintang bahwa aku akan melakukan segala dayaku untuk menyatukan kembali Li Qingshan dan Little Anne. Bagaimana jika aku melanggar sumpah? Li Qingshan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hem, Gu Yanying memikirkannya dengan serius. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mengabdikan diriku padamu. Ah, Li Qingshan awalnya mengira itu akan menjadi sesuatu seperti, aku akan tersambar petir dan mati dengan mengenaskan. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa ini? Ini adalah sumpah yang mematikan. Gu Yanying berkata dengan serius. Sumpah mematikan, pantatku. Gu Yanying tertawa keras. Tawanya tertelan oleh kehampaan yang sunyi, tapi ekspresinya menjadi semakin riang dan tak terkendali. Antara hidup dan mati, ada teror yang luar biasa, tapi ada juga kegembiraan yang besar. Di tengah tawa tanpa suara ini, bulu hijau itu tiba-tiba bersinar dengan kabut cahaya yang kabur. Ia terus memanjang dan berubah hingga berubah menjadi burung hijau besar dengan lebar sayap yang membentang puluhan ribu mil. Li Qingshan dan Gu Yanying sama-sama tercengang. Bulu hijau di tangan mereka kini menempel di ujung sayap seperti dua kutu kecil. Mereka langsung mengerti siapa pemilik bulu hijau ini. Bagian belakang peng, entah berapa ribu mil. Li Qingshan bergumam. Ini adalah bulu seekor rok. Melihat rok yang tidak bisa dia lihat secara keseluruhan, dia tiba-tiba teringat pada punggung oksen. Tampaknya ada beberapa kesamaan di antara mereka. Namun, yang satu kokoh seperti bumi, sementara yang lain perkasa dan tidak jelas. Keduanya mengeluarkan aura yang tak terlukiskan. Mata tajam rok menatap kehampaan yang tak ada habisnya, menembusnya, dan mengunci target jauh yang tidak dapat dijangkau oleh Li Qingshan dan Gu Yanying. Ia kemudian mengangkat sayapnya. Gu Yanying sangat bersemangat. Benar saja, aku benar. Heh. Nah, cepatlah. Kita akan berangkat. Seketika, lautan bintang terbalik. Langit berbintang yang luas akan menjadi kaleidoskop yang berputar. Sepertinya semua bintang berjatuhan bersama-sama, dan hanya bintang-bintang yang terbit. Bagaikan seekor lalat yang mengikuti ekor kuda, ia dapat menempuh jarak ribuan mil. Kekosongan yang tak ada habisnya bukanlah apa-apa. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau, dan mereka bisa melakukan perjalanan sejauh yang mereka mau. Gu Yanying bersorak seperti anak kecil di dalam hatinya. 1165 King Su Awan putih terbang di atas pohon beringin besar dengan kecepatan luar biasa, sangat rendah hingga hampir menyentuh puncak pohon. Li Feng Yuan terbang keluar dari awan, tetapi sebelum dia mendarat di puncak pohon, sesosok tubuh putih terbang dan bertanya, di mana ayah besarmu? Dia, aku. Di bawah tatapan mata halus itu, Li Feng Yuan tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa yang telah dia pikirkan. N kecil mengerucutkan bibirnya, seolah dia sudah menduga hal ini. Nasibnya terkait dengan nasib Li Qing Shan, dan sama-sama mereka bisa merasakan satu sama lain. Jika dia bisa merasakan keberadaannya, dia akan pergi ke ujung bumi untuk mencarinya. Mengapa dia tinggal di bawah pohon beringin besar? Hah, itulah kota rakyat bersayap di antara awan. Feng Yuan, apa yang terjadi? Suara tua raja pohon beringin terdengar, penuh kejutan. Tidak ada seorang kultifator pun di dunia ini yang tidak takut dengan keberadaan kota di antara awan. Seperti ini. Li Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bahkan raja pohon beringin pun kagum dengan liku-liku yang aneh, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Li Qing Shan. Jika dia meninggalkan dunia ini dengan cara ini, itu sama saja dengan dibuang ke kehampaan yang tak ada habisnya, dan itu akan sangat mengerikan. Wajah Little N pucat, dan tanpa sadar dia mengencangkan cengkramannya pada gagang pedangnya, sedikit gemetar. Jangan, jangan khawatir. Ayah besar adalah pria baik, dan surga akan membantunya. Dia akan baik-baik saja. Li Feng Yuan hampir berpikir bahwa dia akan menghunus pedangnya dan menebasnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa menghiburnya dengan kata-kata baik dari manusia. Meski kekuasaannya telah mencapai puncak sembilan provinsi melalui berbagai peluang yang ditakdirkan, ia masih terlalu muda. N kecil menutup matanya dan perlahan melepaskan gagang pedangnya. Dia dengan tenang berkata, saya akan menemukannya. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tanya Raja Pohon beringin. Kalau begitu aku akan pergi ke dunia lain untuk menemukannya. Tidak mudah untuk pergi ke dunia lain. Tahukah kamu ada berapa dunia? Raja Pohon beringin menghela nafas. Kalau begitu aku akan mencarinya satu per satu. N kecil membuka matanya dan menatap bintang-bintang di kejauhan. Meskipun kata-katanya penuh dengan tekat, bahkan seseorang yang tidak tahu cara membaca ekspresi orang dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya sedang kacau. Daripada mencarinya, kenapa kamu tidak menunggu dia kembali dan menemukanmu? Jika tidak, jika Anda berdua tersesat di bima sakti yang luas, akan lebih sulit lagi bagi kita untuk bertemu lagi. Raja Pohon beringin menasihati dengan suara lembut. Dalam waktu singkat, dia telah menggunakan semua cabangnya dan dengan hati-hati menyimpulkan semua jenis informasi secara ekstrim. Dia mendapat hasil yang mirip dengan Gu Yanying. Jika bulu itu benar-benar warisan dari Gadvin yang kuat, dia seharusnya tidak berakhir dengan hasil terburuk yang mungkin terjadi karena hanyut dalam kehampaan selamanya. Mendengar analisis ini, mata Li Feng Yuan langsung berbinar. Pasti begitu. Meskipun bulu itu bukan bulu burung Phoenix, bulu itu pasti tidak kalah dengan garis keturunan burung Phoenix, belum lagi kekuatannya. Bagaimana bisa ia layu di sembilan prefektur tanpa alasan? Bukan seperti itu. Itu burung biasa, jadi pasti punya semacam warisan. Ayah besar pasti pergi ke dunia lain. Ya, N kecil mengangguk sedikit. Meskipun mereka terisolasi dari kehampaan yang tak ada habisnya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia pasti masih hidup, tapi dia tidak tahu apakah itu hanya angan-angannya saja. Saat ini, mendengar perkataan Raja Pohon beringin, dia semakin yakin bahwa selama dia masih hidup di suatu tempat, akan ada saatnya mereka akan bertemu lagi. Karena komandan Gu itu mendapatkan bulu itu, dia hanya perlu mewarisi warisan di dalamnya dan mengolahnya sedikit lagi. Lalu, dia akan bisa kembali ke sini. Bagaimanapun, dia berasal dari dunia ini. Jauh lebih mudah bagi seseorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk kembali ke kampung halamannya daripada meninggalkan kampung halamannya dan mencarinya di dunia yang luas. Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Pohon Senior. Saya akan menunggu di sini sampai dia kembali. Namun, Raja Pohon beringin memiliki kekhawatiran tersembunyi yang tidak dia sebutkan. Jika Li Qingshan mendarat di dunia yang sama dengan sembilan prefektur, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia mendarat di dunia kecil, dia mungkin akan langsung ditolak keras oleh dunia itu, dan itu akan menjadi bencana yang fatal. Misalnya, jika Kaisar Iblis dengan paksa memasuki sembilan prefektur, dia pasti akan terbunuh oleh angin dan guntur dunia tanpa ada yang perlu melakukan apapun. Ini adalah hukum dasar dunia. Selain itu, kemungkinan terjadinya hal ini sangat tinggi. Lagi pula, di antara 3.000 dunia, masih banyak lagi dunia kecil. Saya harap dia selamat dan sehat. Di dunia tanpa nama, langit dipenuhi bintang saat ini. Gunung-gunung naik dan turun, dan sungai-sungai mengalir tanpa henti. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hal itu. Namun, dibandingkan dengan sembilan prefektur, semuanya tampak kecil. Namun, meskipun seekor burung gereja berukuran, kecil, ia memiliki semua hal yang penting. Selain pemandangan pegunungan dan sungai, ada juga kota manusia. Bahkan lentera istana yang berbintang tidak dapat menerangi istana sepenuhnya. Segala jenis keindahan tenggelam dalam kegelapan. Seorang pria parubaya yang bermartabat berjalan melewati istana dengan tangan di belakang punggung. Sepanjang jalan, para penjaga dan pelayan istana berlutut di tanah dan berteriak, hidup ketua aliansi. Pria itu mengabaikan mereka dan bergegas ke depan gedung setinggi seratus kaki. Dengan lompatan, angin puyuh muncul di bawah kakinya, dan dia sampai di puncak gedung. Ada sebuah gunung kecil lima kilometer di luar kota, dan ada kuil daois di atasnya. Dua orang tua kebetulan melihat pemandangan ini dari jauh. Salah satu dari mereka berpakaian seperti biksu, dan yang lainnya berpakaian seperti pendeta daois. Kepala biksu itu cerah dan berkilau. Belum lagi rambut atau janggutnya, dia bahkan tidak punya alis. Dia tampak seperti bakso besar. Rambut pendeta daois itu berantakan, dan wajahnya penuh janggut. Dia minum anggur dalam suapan besar. Teknik angin kekaisaran dari master aliansi menjadi semakin menakjubkan. Saya pikir tidak akan lama lagi dia bisa menerobos kehampaan dan naik. Kata biksu itu. Tidak semudah itu untuk naik. Berapa banyak aliansi master yang telah muncul sejak zaman kuno. Bahkan tidak sepersepuluh dari mereka berhasil naik. Saya pikir aliansi master sang ini tidak memiliki keberuntungan untuk melakukannya. Jangan iri. Dalam konvensi lingkaran seni bela diri terakhir, kamu kalah satu gerakan. Kamu hanya bisa hidup di gunung tandus ini dan tidak bisa bersenang-senang di kota. Biksu itu tertawa. Aku tidak sepertimu, yang mengaku kalah tanpa perlawanan. Saya hanya orang luar, dan saya tidak terlalu tertarik dengan posisi master aliansi. Aku pikir kamu tahu bahwa kamu bukan tandinganku, dan kamu takut mempermalukan dirimu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku datang menemuimu dengan niat baik, dan sekarang kamu berbicara tentang aku. Apakah kamu ingin mencicipi tinju penjinak harimau milikku? Biksu itu mengangkat sudut matanya, dan tiba-tiba muncul sedikit niat membunuh. Baiklah, keledai botak, mantra awan ungu milikku telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Aku hanya khawatir karena aku tidak mempunyai lawan untuk mengujinya. Dalam sekejap, salah satunya diselimuti cahaya kemasan, dan yang lainnya memiliki awan ungu di atas kepalanya. Mereka siap bertarung. Pada saat ini, di gedung tinggi di istana, master aliansi Zhang menangkupkan tangannya ke arah gunung kecil. Mereka berdua tidak punya pilihan selain menariki asli mereka dan membalasnya. Zhang yuntian meletakkan tangannya, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Bagaimanapun, mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, dan mereka tidak dapat melihat ekspresi satu sama lain dengan jelas. Jadi, dia tidak repot-repot bertindak. Dia mengutuk, dua orang tua bangka ini, dan terus fokus menyerapki spiritual langit dan bumi. Tiba-tiba, lampu hijau menembus langit dan mendarat di ujung utara. 1166. Bima sakti mengalir terbalik, dan konsep waktu pun hilang. Li Qingshan bahkan tidak tahu apakah itu satu detik atau satu hari. Namun, kegembiraan yang datang dari hati Gu Yanying tidak pernah berubah, membuatnya mengagumi kegilaannya. Wanita ini hanya berpura-pura menjadi orang normal. Saya telah menjalani dua kehidupan, dan saya hampir tertipu olehnya. Kekuatan spiritualnya terus menghilang, mula-mula melemah, kemudian melemah, dan akhirnya hampir habis. Kematian mendekat selangkah demi selangkah. Namun, di galaksi tak berujung ini, sepertinya hal itu telah menjadi semacam konsep kosong, menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan ketakutan yang sebenarnya. Sebaliknya, ada kekosongan yang lebih dalam yang memenuhi hati seseorang sedikit demi sedikit. Mungkin tebakan Gu Yanying benar, tetapi ketika bulu rok mencari tempat warisan berikutnya, ia mungkin tidak akan mempertimbangkan hidup dan mati dua serangga kecil yang menempel pada bulu tersebut. Untuk bisa mati dalam pemandangan yang begitu indah, hidupku tidak akan sia-sia, tapi aku tetap tidak bisa menerimanya. King Shan, jangan khawatir, ini ujian. Gu Yanying menyampaikan pikirannya, dan kegembiraan yang terkandung dalam pikirannya meningkat. Apakah begitu? Li King Shan memperhatikan bahwa meskipun dia juga menjadi sangat lemah, kondisinya sedikit lebih baik daripada kondisinya. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Dia seharusnya lebih lemah lagi, kecuali ada kesempatan lain. Dan kesempatan ini mungkin adalah bulu rok. Aku bisa merasakannya, dia menyukaiku. Gu Yanying tidak menyembunyikan rasa bangga di hatinya, seolah-olah ada semacam kecocokan antara temperamen mereka. Dia merasa bahwa bulu rok menyetujuinya, dan ada jejak hubungan yang terjalin di antara mereka. Meski dia belum mendapatkan warisannya, dia percaya bahwa selama dia punya cukup waktu, dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Kuharap ini bukan, aku sangat menyukaimu. Li King Shan membuat lelucon dingin. Ha ha, aku, Gu Yanying, memiliki hati di sembilan surga, dan aku pasti akan melambung tinggi. Bagaimana aku bisa mati di tempat ini? Gu Yanying sangat bersemangat, penuh percaya diri yang tiada taraf. Li King Shan memutar matanya, tetapi merasakan deja vu. Bang! Sungai berbintang yang memenuhi langit tersebar, seolah-olah bertabrakan dengan sesuatu yang sangat keras. Kemudian, itu langsung ditembus. Kun Peng yang berubah dari bulu menghilang. Seluruh dunia runtuh menimpanya. Li King Shan sangat gembira. Saat dia hendak menyerapki spiritual langit dan bumi dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, dia tiba-tiba merasakan seluruh dunia mendekatinya. Belenggu yang tak terlihat meluas ke dalam jiwa ilahinya. Dia dipenjarakan dengan tegas. Tiba-tiba, dia teringat akan hukum dunia. Tidak baik. Ledakan. Dengan suara yang menggemparkan bumi, semuanya menjadi gelap gulita. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Li King Shan perlahan terbangun. Di antara tebing-tebing yang mengjulang tinggi, bintang-bintang bersinar terang. Dia akhirnya tenang. Dia ingin berdiri, tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dan bahkan meridian serta tubuhnya rusak parah. Di pelukannya ada tubuh yang hangat. Gu Yanying berbaring tak bergerak di dadanya. Namun, dibandingkan dengan keadaannya yang menyedihkan, keadaannya tampaknya jauh lebih baik. Selain rambutnya yang sedikit berantakan, tubuhnya nyaris bersih. Dia begitu pendiam seolah-olah dia tertidur lelap. Yang lebih menyebalkan lagi adalah ada sedikit senyuman di bibirnya. Jelas sekali bulu Kun Peng telah melindunginya. Li King Shan menghela napas lega. Bahkan gerakan sekecil itu pun menyebabkan organ dalamnya bergetar. Dia hanya berbaring diam di sana, menunggu lukanya pulih. Namun, dia segera menyadari bahwa lukanya tidak sembuh dengan cepat. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan bawaannya, apalagi metode lain. Bahkan ki spiritual langit dan bumi pun menolaknya. Jelas tidak ada apapun di sekitarnya, tapi dia jelas bisa merasakan permusuhan yang dalam dan besar. Itu adalah permusuhan dari seluruh dunia. Saat dia hendak memfokuskan pikirannya dan memahami situasinya saat ini, rasa sakit yang ribuan kali lebih hebat daripada rasa sakit di tubuhnya datang dari Gu Yanying. Dia tidak terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Itu adalah neraka angin panas. Benar saja, rasa sakit neraka mengikutinya seperti bayangan. Begitu dia meninggalkan kehampaan, angin panas mulai bertiup lagi. Gu Yanying mengerutkan kening. Bulu matanya sedikit bergetar. Dia membuka matanya yang cerah dan tersenyum. Pagi. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk bangkit dari tubuhku? Li Qing San bertanya. Apa? Kamu terluka? Gu Yanying tidak punya niat untuk menurut. Jelas sekali. Sangat bagus. Gu Yanying tersenyum cerah. Aku akan menjagamu karena aku tidak terluka. Dia melompat, tetapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dia melewatkan satu langkah dan jatuh ke tanah lagi. Kepalanya kebetulan terbentur batu dengan keras. Hahaha. Li Qing San tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya dan tertawa keras. Dia belum pernah melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti ini sebelumnya. Saya mengerti sekarang. Gu Yanying duduk. Wajahnya yang tadinya bersih kini tertutup kotoran. Mengerti apa? Ini adalah dunia kecil. Cek. Aku sudah mengetahuinya. Lalu apa kamu tahu kenapa aku jatuh? Kata Gu Yanying saat darah menetes dari kepalanya. Of. Itu karena kekuatan kita ditekan oleh dunia ini. Namun, keberuntungan kami tidak buruk. Dunia ini cukup kecil. Bukan hanya tenaga kita yang tidak mencukupi. Kemauan kita juga sangat lemah. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa kita menggunakan seluruh kekuatan kita dalam kehampaan. Kalau tidak, kita akan tersambar petir dan mati. Hem. Lebih baik kamu balut kepalamu. Meninggal karena kehilangan banyak darah terlalu menggelikan. Kamu benar, tapi ini bukan keberuntungan. Mulai sekarang, kita tidak punya keberuntungan lagi untuk dibicarakan. Gu Yanying mencoba merobek lengan bajunya. Namun, jubah magis Transcendent miliknya ini terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan seluruh sihirnya ditekan, bahan jubahnya bukanlah sesuatu yang bisa dia gerakkan pada levelnya saat ini. Dia memikirkan sesuatu dan mencubit bulu rok. Dia memotong kain putih panjang di lengan bajunya dan menyeka darah dari wajahnya. Kemudian, dia melingkarkannya di kepalanya. Kamu terlihat seperti ayahmu meninggal, komentar Li Qingshan. Jika ayahku ada di dunia ini, aku khawatir dia akan dibunuh olehku. Jika dia manusia, aku akan membunuhnya. Jika dia manusia fana, aku tahu kekuatanku telah tersegel. Baru saja, meskipun aku sedikit terbawa suasana, aku masih melihat ke tempat di mana aku berdiri. Namun, tempat yang saya injak hanyalah sebuah lubang kosong. Ketika saya mencoba mengatur tubuh saya, ada batu yang terkubur di bawah tanah. Tidakkah menurut Anda ini terlalu kebetulan? Ini bisa dibilang jebakan yang sempurna. Dengan kata lain, meskipun dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kita secara langsung, namun ia sangat ingin melakukan hal tersebut, jadi kita akan sangat tidak beruntung. Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu. Dia terbangun. Sekarang, aku punya gelar untukmu, hantu neraka sial. Gu Yanying terdiam. Aku sedikit kedinginan. Dengar? Neraka angin panasmu masih berfungsi, tapi di saat yang sama, kamu sangat tidak beruntung. Tolong jangan katakan lagi. Aku akan masuk angin. Gu Yanying menutup mulutnya dengan tangannya. Kamu sepertinya tidak terlalu senang. Apakah kamu pikir aku harus bahagia? Anda telah memenangkan taruhannya, dan itu adalah taruhan yang sangat besar. Namun, aku semakin merasa sepertinya aku tidak seharusnya datang. Li Qingshan menatap bintang-bintang dengan matanya yang hitam pekat. Dia sebenarnya tampak agak melankolis. Kamu seharusnya bahagia, tetapi karena kamu sudah mempunyai sesuatu yang perlu dikhawatirkan, kamu menjadi tidak bahagia. Gu Yanying menyentuh dahinya. Wajahnya menghalangi pandangannya. Li Qingshan sedang berpikir. Dia pernah meninggalkan desa Keracing Oaks tanpa ragu sedikitpun, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali. Baginya saat ini, apakah sembilan provinsi itu lebih layak untuk dinodai daripada desa Keracing Oaks? Dia pernah memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi, melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan menaklukkan musuh terkuat. Tempat ini tidak setinggi sembilan surga, tapi bukankah ini dunia yang benar-benar baru? Musuh yang dia hadapi bahkan adalah surga. Meski terluka parah, seharusnya semangat juangnya tinggi, dan seharusnya ia memulai petualangan baru dengan semangat tinggi, bukan mengenang sembilan provinsi tersebut. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan posisi Little N di hatimu, aku juga tidak berencana untuk menggantikannya. Namun, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu, sampai hari di mana kamu bersatu kembali. Aku sudah bersumpah. Dasar wanita licik, apa menurutmu aku tidak tahu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan sumpah ini. Faktanya, itu benar-benar racun baginya. Ini tidak sesederhana berguling-guling di tempat tidur. Itu adalah perubahan jalur, kesepakatan aliansi, dan jalur kultivasi. Namun, baginya, ini sama saja dengan menyerah dalam mencari Little N. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikan posisi Little N? Heh, jadi kamu sudah tahu. Namun, kamu harus bisa memahamiku. Jika terlalu banyak kekhawatiran, saya tidak akan bisa maju dengan berani. Gu Yanying menarik lengan Li Qingshan dan menggendongnya di punggungnya. Dia dengan hati-hati dan keras merangkak keluar dari lubang. Li Qingshan terdiam sesaat. Meskipun dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang berdarah panas seperti, justru karena aku punya kekhawatiran sehingga aku bisa maju dengan berani, dia tahu betul bahwa ketekunannya bukan karena orang tertentu. Saudara Oks secara alami memahami hal ini, begitu pula Little N. Itulah sebabnya dalam mimpi Raja Kerang dari Laut Meraj, meski dia telah melupakan segalanya, dia masih terus berjalan. Jika tidak, bukankah hubungannya dengan Han Qiong Si, persahabatannya dengan Raja Pohon Beringin, dan hubungan ayah anaknya dengan Li Feng Yuan juga akan menjadi semacam kekhawatiran. Dia menghela nafas. Orang tak berperasaan sepertimu benar-benar menjijikan. Hah, hal yang sama juga berlaku padamu. Huh, ini terlalu berat. Menggendong seseorang seperti membawa gunung. Dahi Gu Yanying dipenuhi keringat dan dia terengah-engah. Dia menoleh ke belakang dengan penuh arti. Bahkan neraka angin panas pun tidak bisa digunakan. Li Qingshan bertanya. Ya, hanya hukumannya yang dipertahankan. Gu Yanying keluar dari lubang dengan susah payah dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Tangannya berlumuran darah saat dia mengerutkan kening dan berkata, kami harus memikirkan cara untuk menyembuhkan lukamu, atau lukamu mungkin akan terus memburu. Kami terlalu tidak populer di dunia ini. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh bergema di seluruh lembah. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tebing di kedua sisi. Eh. Ini bisa dikatakan sebagai efek dari tabrakan yang baru saja terjadi, tapi mereka bisa dengan jelas merasakan adanya kehendak surga dan kebencian yang mendalam. Ledakan. Seluruh tebing runtuh, berubah menjadi semburan batu dan tanah yang mengalir ke lembah. Sepertinya aku masih kalah pertaruhan. Gu Yanying tersenyum pahit. Dalam kondisi saat ini, terkubur oleh jutaan ton batu dan tanah hanya akan menyebabkan kematian. Apakah kita tidak akan lari? Li Qingshan memandangi seorang kolonel di dekatnya. Lupakan saja, aku tidak meminta untuk dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tapi aku meminta untuk mati di tahun dan bulan yang sama. Gu Yanying menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk di sampingnya. Dia melihat debu yang masuk, tapi dia tidak menunjukkan penyesalan. 1167 Bang! Sebuah tangan besar yang dipenuhi bekas luka menempel di tanah, menimbulkan debu halus dan asap. Namun, tekat yang dikandungnya sepertinya melampaui derasnya semburan lumpur. Li Qingshan, yang terluka parah hingga tidak bisa bergerak, benar-benar duduk. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, tapi dia mengalir dengan kemegahan tujuh warna. Gu Yanying sedikit terkejut. Dia merasakan pinggangnya menegang. Sesaat sebelum mereka dilanda tanah longsor, angin puting beliung menderu dan menyapu mereka hingga ke langit malam. Li Qingshan berdiri di atas tornado dengan kedua kakinya di antara kedua kakinya. Rambut panjangnya menari-nari seperti tinta saat dia memandang kekejauhan. Dia bisa melihat gunung dan sungai yang membentang ribuan kilometer. Lembah di bawahnya telah terisi seluruhnya dengan batu, hampir menjadi tempat pemakaman mereka. Langit berbintang sangat luas, memiliki kemegahan yang menyaingi sembilan provinsi. Apakah musuh kali ini adalah surga? Duka karena perpisahan berubah menjadi semangat juang. Bagaimana aku bisa menjadi tipe orang yang mengeluh dan meratap? Gu Yanying mendongak, dan jantungnya sedikit bergetar. Dia masih orang yang sama. Asap dan debu yang mengepul menyebar, dan Li Qingshan perlahan turun. Kakinya lemas, dan dia setengah berlutut di tanah. Luka-lukanya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Gu Yanying buru-buru membantunya berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan macam apa ini? Benar-benar bisa melampaui hukum dunia? Jimat ilahi dari ciptaan hebat. Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan Jimat berwarna-warni dan megah dengan kemegahan yang mengalir melayang di atasnya. Itu adalah inti dari aliran kekuatan novel, Jimat ilahi ciptaan hebat. Di dalam kawah, dia mencoba semua kekuatan di tubuhnya satu per satu, dan akhirnya menemukan bahwa Jimat ilahi ciptaan agung yang hampir terlupakan ini masih mengalir dengan kemegahan. Meskipun ia juga ditekan oleh hukum dunia dan hanya dapat mewujudkan metode praktis siki, ia tidak dapat menembus batas dunia yang tidak terlihat ini. Tapi itu sudah cukup. Aku hampir lupa kalau kamu dari sekolah novel. Aku mengerti sekarang. Jadi itulah kekuatan iman. Gu Yanying sedikit mengerti. Kekuatan keyakinan adalah kekuatan yang sangat istimewa, dan yang paling umum adalah kekuatan umat Buddha. Tidak peduli di dunia mana mereka berada, selama mereka berdoa dengan tulus, mereka dapat berkomunikasi dengan para dewa dan Buddha. Namun, jika digunakan sebagai metode budidaya, akan terlalu merepotkan untuk dikumpulkan, dan tidak terlalu berguna dalam pertempuran. Terlebih lagi, itu adalah barang habis pakai. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengambil jalan ini. Paling-paling, mereka akan menggunakannya sebagai bentuk dukungan untuk memurnikan satu atau dua harta karun, seperti segel emas di tangan berbagai pengawas prefektur. Jika mereka jatuh ke dunia sekecil itu, dia juga tidak mungkin mengaktifkannya. Dalam hal ini, sekolah novel memang aneh. Anggaplah dirimu beruntung telah bertemu denganku. Baru saja adegan yang menghancurkan gunung. Diperlakukan sebagai musuh oleh dunia jelas bukan sekadar kesialan. Namun dimanapun ada kemungkinan bahaya, pasti ada bahaya. Saat bertemu dengan gunung, gunung itu akan runtuh. Jika seseorang keluar saat terjadi badai petir, pasti dia akan tersambar petir. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia bahkan tidak akan mampu bertahan selama sehari. Jika Gu Yanying sendirian, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Gu Yanying menepuk bahu Li Qingshan dengan ekspresi serius. Terlalu dingin. Aku tidak tertarik mati di tahun, bulan, dan hari yang sama dengan wanita tanpa humor sepertimu. Tentu saja lebih baik jika kamu tidak mati. Bagaimana lukamu? Gu Yanying mengangkat alisnya dan tersenyum. Setidaknya aku tidak akan mati. Li Qingshan menggerakkan anggota tubuhnya dan mengaktifkan jimat ilahi ciptaan agung untuk terus menyembuhkan luka-lukanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Gu Yanying. Cahaya mengalir di antara jari-jarinya. Kemampuan yang sangat berguna, tapi sebaiknya kamu menggunakannya dengan hemat. Aku khawatir kita akan terjebak dalam waktu yang lama. Gu Yanying melepas perbannya. Luka-lukanya telah sembuh, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Meski cederanya tidak serius, dia yakin jika tidak ditangani tepat waktu, cederanya tetap akan merenggut nyawanya. Kamu benar. Aku masih punya ikatan. Bukan hanya Little N. Masih ada berbagai macam keluhan yang belum diselesaikan. Aku harus kembali ke sembilan negara bagian. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan bulu kunpeng ini, menerima warisannya, dan membawa kami kembali ke sembilan negara bagian. Sulit untuk mengatakannya. Dunia ini terlalu kecil. Ini telah membatasi semua kekuatanku. Aku khawatir aku lebih kuat daripada sekarang ketika aku lahir. Bahkan jika kamu memberiku artefak sekarang, itu akan sulit. Bagiku untuk menyempurnakannya, apalagi bulu kunpeng ini. Gu Yanying juga mengerutkan kening. Situasinya saat ini sebenarnya tidak jauh lebih baik daripada situasi orang biasa. Sulit bagi seseorang untuk melawan dunia, meskipun itu adalah dunia kecil. Seperti yang diharapkan dari orang-orang yang tidak beruntung di neraka. Segalanya tidak pernah berjalan dengan baik. Menurutku ini adalah tempat yang paling beruntung. Coba pikirkan, jika kita berada di dunia yang lebih besar, apa yang akan terjadi? Jika kita berada di dunia yang lebih besar dari sembilan negara bagian tersebut, apa yang akan terjadi? Itu benar. Jika dunia ini sedikit lebih besar, maka hal ini tidak akan semudah membatasi kekuasaan saja. Sebaliknya, ia akan langsung dibombardir oleh guntur surgawi dan api duniawi. Jika mereka berada di dunia sebesar sembilan negara bagian atau bahkan lebih besar, mereka akan menarik banyak ahli ketika mereka turun dari langit. Bukan saja mereka tidak bisa menjaga bulu kunpeng, nyawa mereka juga terancam. Itu karena dunia ini cukup lemah sehingga tidak ada yang bisa bereaksi bahkan setelah mereka turun begitu lama. Itu terlalu lemah. Mungkinkah mereka datang dengan menunggang kuda? Li Qingxian merasa tebakannya tidak benar. Ada sekelompok besar orang yang datang ke sini. Sebenarnya, aku merasa hal itu membawa kita ke dunia kecil ini karena aku memikirkan hal ini ketika aku melewati kehampaan. Sudah ku bilang sebelumnya, dia menyukaiku. Selama kita bisa kabur dari sini, saya pasti bisa memperbaikinya. Tanpa bulu kunpeng, bagaimana kita bisa kabur dari sini? Jika kamu benar-benar bisa mengendalikannya dengan kemauanmu, kenapa kamu tidak ingin kembali ke sembilan negara bagian? Li Qingxian bertanya. Eh, tentu saja, semua ini hanya dugaanku. Mungkin tidak akurat. Gu Yanying berkata dengan serius. Faktanya, jika mereka ingin mempertahankan bulu kunpeng ini, kembali ke sembilan negara bagian tidak akan simen tinggal di sini. Jatuhnya meteor itu terlalu mencolok. Aku bisa mempercayaimu. Berikan padaku. Li Qingxian mengulurkan tangannya untuk meraih bulu kunpeng. Hei, apa yang kamu lakukan? Itu milikku, Gu Yanying berjuang sekuat tenaga. Tapi bagaimana dia bisa menahan kekuatan kasar Li Qingxian? Dia dengan paksa melepaskan tangannya dan mengambil bulu kunpeng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berseru, Li Qingxian. Bagaimana itu? Li Qingxian mengutak atik bulu kunpeng dan mencoba menggunakan jimat ilahi ciptaan agung untuk menganalisisnya. Benar saja, meskipun sedikit beresonansi dengan burung phoenix, itu sangat ditolak oleh roh penyu, setan lembu, dan setan harimau. Ini masuk akal. Garis keturunan yang paling kuat selalu sulit untuk digabungkan satu sama lain. Gambar dari empat transformasi iblis dan dewa yang tersisa tidak mengandung kunpeng. Jika kamu sudah selesai melihatnya, kembalikan padaku. Gu Yanying berjalan mendekat. Dia agak gugup. Jantung Li Qingxian berdetak kencang. Tidak peduli betapa anggun dan tenangnya dia, itu hanya karena dia tidak menemukan sesuatu yang penting. Ia berseru. Dasar wanita berpandangan sempit. Bulu kunpeng sungguh luar biasa, namun sebenarnya kau menganggapnya sebagai artefak misterius atau harta karun misterius. Jika ia memiliki kecerdasan, ia pasti akan mengamuk. Kekuatan Anda mungkin dibatasi, membuat Anda merasa sangat lemah. Tetapi di mata pemilik bulu, apakah benar ada perbedaan besar antara kekuatan dan kelemahan Anda? Gu Yanying bergidik. Tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya membuatnya merasa sangat lemah. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Li Qingxian, dia tiba-tiba merasa seperti dia melihat seberkas cahaya. Dulu, kamu adalah seekor katak di dalam sumur. Sekarang, kamu hanyalah seekor cacing di dasar sumur. Dan ketika seekor elang terbang di angkasa, mungkin sumur itu pun tidak akan menyadarinya. Li Qingxian memainkan bulu kunpeng di tangannya dengan pasti. Jika memang ada warisan di sana, maka standar yang digunakan untuk mengevaluasi penerusnya pasti bukan kekuatan, tapi sesuatu yang lain. Ini adalah sesuatu yang dialami secara pribadi. Seekor kerbau telah menemani seorang anak gunung sepanjang masa kecilnya, dan itu bukan karena dia sangat kuat. Kamu benar. Mata Gu Yanying berbinar, dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Bahkan ketika dia baru saja menyelamatkan nyawanya, dia tidak begitu bersemangat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih. Pada akhirnya, pandanganku masih terlalu sempit, dan aku menganggap kekuatanku terlalu serius. Atasi secepat mungkin. Tentu saja, Gu Yanying tidak sabar untuk mengambil bulu itu dari tangan Li Qingxian. Kembali ke pertanyaan awal, saya berharap dapat kembali ke sembilan prefektur secepat mungkin, kata Li Qingxian. Sekarang, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar dulu? Aku akan memberitahumu kabar buruknya dulu. Ia membawa kami melintasi kehampaan, dan menghabiskan kekuatannya sendiri. Meski perlahan pulih dengan cara yang tidak bisa ku mengerti, sebenarnya sangat lambat. Saya khawatir ini akan memakan waktu seratus tahun. Seratus tahun, Li Qingxian mengerutkan kening. Atau 200 tahun, kita harus mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk kali berikutnya kita melewati kehampaan. Lalu apa kabar baiknya? Tunggu, aku mengerti. Li Qingxian tiba-tiba mengerti. Aliran waktu antara dunia besar dan dunia kecil berbeda, dan perbedaannya bahkan bisa sangat besar. Satu hari di surga adalah satu tahun di bumi, juga sangat normal. Menurut petunjuk yang ditinggalkan oleh Broter Ox, perbandingan waktu antara sembilan surga dan sembilan prefektur kemungkinan besar adalah 10 tahun untuk satu hari. Rasio waktu antara dunia kecil ini dan sembilan prefektur mungkin tidak terlalu besar, tapi pastinya juga tidak kecil. Seratus tahun bukanlah waktu yang lama. Faktanya, itu hanya setara dengan pelatihan tertutup di sembilan prefektur. Meskipun dunia ini memenjarakan kita dan ingin menghancurkan kita, dunia ini telah memberi kita waktu yang paling berharga. Saya perlu waktu untuk mendapatkan warisan Raja Wali Besar, dan Anda juga perlu waktu untuk mempertajam pikiran Anda. Bagaimanapun juga, kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat. Mereka yang disebut jenius menghabiskan seribu tahun untuk mencapainya, tetapi Anda hanya menggunakan sepersepuluhnya. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan dengan bakat. Itu sungguh kabar baik. Li Qing San mengangguk. Kata-kata Gu Yan Ying sangat masuk akal. Seringkali, keuntungan juga merupakan kerugian. Pikiran, pemahaman, dan pengalaman mungkin terdengar ilusi, namun memiliki dampak yang besar pada seorang kultivator. Apa yang disebut, hambatan, pada dasarnya semua berasal dari alasan internal tersebut. Saat itu, mimpi besar Raja Kerang dari Laut Meraj telah memberikan banyak manfaat baginya. Omong-omong, sebenarnya sangat mirip dengan situasinya saat ini. Dia juga telah kehilangan seluruh kekuatannya dan mengalami segala macam rasa sakit dan kemunduran. Itu masih mimpi, tapi dia sekarang menghadapi dunia nyata, jadi pemahaman yang didapatnya pasti akan lebih dalam. 1168 Seperti kata pepatah, langit dan bumi adalah tungkunya, dan alam adalah kerjanya. Karena kita terjebak di dunia ini, mari kita kendalikan diri kita dengan baik. Li Qing Shan mengeluarkan suara gemuruh yang keras, yang bergema melalui pegunungan dan hutan yang gelap. Meskipun pada dasarnya dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, semangat yang dia tebarkan melalui kesulitan dan bahaya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, semakin banyak kemunduran dan kesulitan yang dia hadapi, dia menjadi semakin ulet. Bab! Gu Yanying menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Terserah kamu, itu akan datang lagi. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit, menutupi langit berbintang seperti tirai besar. Angin berangsur-angsur terdengar, dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Badai salju akan datang. Gu Yanying menghirup udara dingin dalam-dalam, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Saat itu akhir musim gugur, dan tempat ini adalah tempat yang dingin. Tidak aneh jika salju turun. Hanya dapat dikatakan bahwa itu terjadi sedikit lebih awal dan sedikit lebih ganas. Seperti apa yang baru saja mereka alami, segala hal buruk yang mungkin terjadi pasti akan terjadi. Semuanya baik-baik saja di sini, tapi terlalu membosankan. Li Qing San berkata sambil tersenyum. Jika hanya ada hal-hal buruk dan tidak ada hal-hal baik, hidup tidak akan memiliki kebahagiaan yang tak terduga. Ya, aku sedikit kedinginan. Ayo pergi ke tempat yang hangat. Gu Yanying memeluk lengannya dan menggigil. Formasi pembatasan dunia ini sangat kuat. Tidak hanya menyegel seluruh kekuatan mereka, tapi juga melemahkan fisik mereka. Tanpa jimat ciptaan agung Li Qing San, mereka mungkin akan mati kedinginan di dunia es dan salju ini. Dan di tempat yang hangat, pasti akan ada manusia yang dapat menemukan cara untuk mengumpulkan kekuatan jimat ilahi ciptaan agung untuk melawan bencana yang tiada akhir. Ayo pergi. Li Qing San merasa ada yang aneh di hatinya. Begitu mereka mengesampingkan perselisihan mereka, mereka dapat memahami pikiran satu sama lain hanya dengan beberapa kata. Pemahaman diam-diam seperti ini hanya ada saat dia bersama Little N, tapi juga sedikit berbeda. Sebelum dia bisa membedakan dengan cermat, lolongan terdengar di hutan, seolah-olah mereka sedang menangis, mengeluh, sedih, dan marah. Terbungkus angin dingin, ada kesedihan yang tak ada habisnya. Ini benar-benar tidak ada habisnya, kata Li Qing San. Siapa bilang aku hanya akan sial. Keberuntunganku ada di sini, Gu Yanying tersenyum. Itu benar. Saya menarik kembali apa yang saya katakan tadi. Li Qing San mengangguk. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya pergi. Kekuatan dunia begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan. Ia hampir tak terbatas, tapi karena keinginannya terlalu dalam dan tidak jelas, ia tidak bisa berpikir dan menilai seperti makhluk hidup sungguhan. Suara siulan mendekat dengan cepat, dan sepasang mata hijau bersinar dalam kegelapan. Satu demi satu, sosok-sosok yang kuat melompat-lompat dalam kegelapan. Senjatanya bersinar dengan cahaya dingin. Menurutku itu monyet. Gu Yanying mendengarkan dengan cermat. Karena terkurungnya dunia ini, sepasang mata elangnya tidak lagi setajam biasanya. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar beberapa bayangan hitam melompat-lompat. Itu tidak terlihat seperti manusia. Itu kera. Li Qing San mengoreksi. Dunia di matanya masih jernih dan penuh warna. Melihat penampilan Gu Yanying, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia masih remaja, dia pernah meneteskan air mata seekor lembu. Tapi selain menggunakannya untuk menemukan Little N, itu tidak banyak berguna di kemudian hari. Bahkan praktisi ki biasa pun dapat melihat segala sesuatunya sesuka hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tetap tidak terpengaruh oleh hukum dunia. Gu Yanying samar-samar melihat mereka dikelilingi oleh sekelompok kera, mengenakan baju besi dan memegang berbagai jenis senjata di tangan mereka. Meskipun mereka terus-menerus melompat dengan marah, tampaknya mereka telah dilatih. Mereka berada dalam formasi serangan gabungan, memancarkan aura iblis yang mengobarkan salju yang beterbangan. Adakah yang bisa memahami maksudku di sini? Li Qing San bertanya. Satu-satunya tanggapan yang diterimanya hanyalah lolongan kera yang penuh permusuhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, mereka hanyalah dasmon. Tidak, hanya ada dua atau tiga dasmon. Sisanya semuanya adalah binatang daemonik. Sekalipun mereka dapat memahaminya, mereka tidak akan dapat merespons. Siapa kamu? Suara aneh dan serak tiba-tiba terdengar, samar-samar mirip dengan lolongan kera. Semua kera menjadi tenang. Mereka bahkan membungkukan badan dan menurunkan senjata, bak up di dalam yang menyambut kedatangan rajanya. Li Qing San melihat ke arah suara itu. Cahaya pedang yang terang menerobos udara. Kali ini, Gu Yan Ying juga melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa menghela nafas. Oh, itu naik pedang. Aduh, ya, kata Li Qing San. Di dunia kecil yang terpencil ini, sangat familiar melihat seseorang menaiki pedang. Cahaya pedang bersiul dan berputar kembali ke sarungnya. Seekor keraputi yang membawa pedang panjang berdiri sepuluh kaki jauhnya. Itu dingin dan arogan. Ia juga mengenakan jubah. Jika bukan karena wajah monyetnya, dia akan lebih terlihat seperti manusia pendekar pedang. Terus, dia ternyata bisa berbicara bahasa manusia. Li Qing San menghela nafas kagum di dalam hati. Keraputi ini jelas belum mengalami kesengsaraan surgawi. Di masa lalu, ketika dia menjadi jenderal Daemon bawah tanah, tidak ada satupun komandan tentara Daemon di bawah komandonya yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, mungkin dia tidak perlu berkomunikasi dengan manusia. Siapa kamu? Kata keraputi dengan dingin. Namaku Li Qing San, Dia Gu Yan Ying, bolehkah aku tahu namamu? Li Qing San awalnya berencana untuk menangkap kedua kera itu sebagai tunggangan dan mengirim mereka keluar dari gunung. Namun melihat bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dapat dia ajak berkomunikasi dan tidak akan didorong oleh sisi dunia ini, dia memutuskan untuk berkomunikasi dan melakukan kontak ketiga untuk menyelamatkan kekuatan jimat ilahi ciptaan agung. Apakah menurutmu nama Raja Keraputi adalah sesuatu yang pantas kamu ketahui? Raja Keraputi sedikit memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening pada pria dan wanita yang agak acak-acakan itu. Sudah bertahun-tahun sejak manusia berani menyusup ke wilayahnya. Terlebih lagi, mereka adalah dua orang biasa yang bahkan belum memasuki tahap bawaan. Pria itu memiliki fisik yang kuat, seolah-olah dia telah melatih beberapa keterampilan tubuh yang keras, tetapi dia belum melatih kultivasi internal dan eksternal. Pada usianya, dia pada dasarnya tidak berguna dan tidak akan hidup lebih dari seratus tahun. Wanita itu bahkan lebih lemah, tapi dia adalah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Keanggunannya, khususnya, begitu tak terlukiskan bahkan pikirannya pun terguncang. Li Qing San tertegun sejenak. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara kepadanya seperti ini. Jika ada Raja Iblis di sembilan negara yang menunjukkan sikap seperti ini padanya, dia akan langsung menyapa mereka dengan tangan besi. Tapi sekarang, itu adalah Iblis Kerai yang bahkan belum melewati kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah melihat banyak Raja, tapi dia belum pernah melihat Raja yang selemah ini. Jadi, Tuan Raja Keraputi, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Gu Yanying bertanya dengan tangan ditangkupkan. Li Qing San mengerti maksudnya. Dia ingin mendapatkan informasi darinya. Bagaimanapun, dia tidak terlalu marah pada Raja Keraputi itu, jadi dia membiarkannya. Apakah kamu melihat Bintang Iblis jatuh di sini? Ekspresi Raja Keraputi melembut. Dia punya pertanyaan untuk ditanyakan juga. Turunnya Bintang Iblis merupakan peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun. Dia telah berkultivasi pada saat itu dan belum melihatnya dengan matanya sendiri. Dia hanya mendengar laporan dari bawahannya, tapi dia tidak dapat menentukan lokasi pasti jatuhnya Bintang Iblis itu. Hanya ketika dia mendengar suara tanah longsor, dia bergegas mendekat. Namun, dia tidak melihat Bintang Iblis yang dia bayangkan, hanya pria dan wanita aneh ini. Dia telah melihat Bintang Iblis yang jatuh terakhir kali, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Bintang Iblis itu adalah orang yang hidup dan berdiri tepat di depannya. Bintang Iblis. Li Qing San tiba-tiba mengerti. Situasi di mana dia dan Gu Yanying jatuh mungkin mirip dengan meteor. 1169 Aku tidak peduli kamu bertanya atau tidak. Kata Li Qing San. Raja Kera Putih menyeringai. Menarik. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani bicara seperti itu padaku. Sejak melihat mereka berdua, ia merasakan rasa jijik yang tak terlukiskan, terutama terhadap Li Qing San. Ia tidak menginginkan apapun selain menyingkirkannya, dan ia tidak pernah bermaksud menyelamatkan nyawanya. Sekarang, niat membunuh telah muncul. Kera-kera itu memamerkan giginya dan mengungkapkan kekejaman mereka. Mereka mengacungkan senjata di tangan mereka dan mendekatinya selangkah demi selangkah, ingin mencabik-cabik Li Qing San. Komunikasi tidak mungkin. Li Qing San mengangkat bahu ke arah Gu Yan Ying. Permusuhan Raja Kera Putih terhadapnya tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah hal itu juga dipengaruhi oleh keinginan dunia? Kemungkinan seperti itu tidak ada kekurangannya. Dikatakan bahwa banyak orang yang berada di ambang kematian akan kehilangan akal sehatnya dan mencoba mencari kematian. Misteri takdir sungguh menakutkan. Li Qing San, Jika kamu tidak ingin hidup, jangan menyeretku bersamamu. Tuan, saya bersedia menyerah. Gu Yan Ying mengangkat tangannya dan berjalan menuju Raja Kera Putih, menghadap pedang kera. Anda, Li Qing San terkejut. Dia tidak lebih kuat dari manusia saat ini, tapi dia mengerti apa yang dia rencanakan hanya dengan satu pikiran. Meski merupakan langkah yang berisiko, namun tetap merupakan langkah yang baik. Jika berhasil, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kera biasa belum melepaskan sifat binatangnya. Mereka tidak peduli apakah dia cantik atau tidak, dan senjata di tangan mereka siap menyerang Gu Yan Ying. Biarkan dia datang, kata Raja Kera Putih. Gu Yan Ying ini adalah kecantikan yang langka, dan dia bisa membawanya kembali ke gua dan perlahan menikmatinya. Gu Yan Ying menyelamkan pedangnya dan berjalan melewati reruntuhan yang ditinggalkan oleh tanah longsor dengan susah payah. Dia dengan hati-hati menguji medan di setiap langkahnya untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap sial lainnya. Raja Kera Putih melihat semuanya. Dia menghilangkan keraguannya yang terakhir. Seni bela dirinya lebih lemah dari yang dia kira, dan dia sangat berhati-hati hingga dia hampir menjadi penakut. Matanya menatap kosong ke depan, dan terlihat jelas dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun meski begitu, masih ada persona aneh dalam dirinya yang menarik perhatiannya. Gu Yan Ying akhirnya berhasil sampai di depan Raja Kera Putih dan menghela nafas lega. Tapi dia menginjak udara kosong. Dia terjatuh ke depan. Raja Kera Putih mengulurkan lengannya, dan Gu Yan Ying memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kaki Kera berbulu itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa permusuhan, bahkan pada saat ini. Anda, Raja Kera Putih merasa seperti disambar petir. Rasa sakit yang tak terlukiskan dan tak terbayangkan. Itu telah menguasai jiwanya. Dia merasa seperti berada di neraka. Wajah tersenyum Gu Yan Ying kabur ke dalam kegelapan. Hanya suara angin yang terdengar. Namun, suhunya menjadi sangat panas, dan ia meringkuk dan jatuh ke tanah. Enam jalan reinkarnasi ada di mana-mana, dan rasa sakit neraka mengikuti mereka seperti bayangan. Ini adalah satu-satunya kemampuan Gu Yan Ying yang tersisa. Setan Kera terkejut dan marah. Mereka melolong dan menyerang Gu Yan Ying. Pedang energi menyapu sejauh seratus kaki, menimbulkan salju di udara. Darah berceceran dan anggota tubuh yang patah berterbangan kemana-mana, mengotori tanah seputih salju. Raungannya menjadi tenang. Li Qing Shan memegang pedang emas panjang di tangannya. Itu bukanlah bunga sekarat, tapi pedang pembunuh naga. Pedang panjang itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang tanpa bekas. Aneh. Baru saja, meskipun aku berusaha sekuat tenaga dan memadatkan energi pedang hingga ekstrim, kekuatannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Li Qing Shan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya berbagai misteri dunia besar dan kecil bukan hanya sekedar perbedaan aliran waktu. Perbedaan tipisnya ki spiritual perlu dipelajari secara perlahan. Dia bergerak seperti angin di bawah kakinya, melewati reruntuhan dan tiba di samping Gu Yanying. Dia mencabut pedang besar di punggung Raja Kraputi. Udara dingin mengalir ke arahnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak lebih dari senjata spiritual biasa. Itu bahkan mungkin tidak dianggap sebagai senjata bermutu tinggi, dan tidak memiliki spiritualitas apapun. Itu terbuat dari bahan yang bagus, dan tulisan, Baja Sejati, diukir di gagangnya. Dia mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan dan mengangkat pedang trustil dengan susah payah, menebaskannya dengan keras ke leher Raja Kraputi. Dengan dentang, seperti suara benturan logam, pedang besar itu terpental, namun hanya tersisa bekas putih di leher Raja Kraputi. Seperti yang diharapkan dari Raja Kraputi. Li Qing San tersenyum. Meskipun Raja Kraputi dikenal sebagai Raja Kerasaat Harimau tidak ada, dia tetaplah ahli puncak di dunia ini. Jika bukan karena Gu Yanying yang menahannya, dia mungkin harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Raja Kraputi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat kritis ini, ia akhirnya memulihkan sedikit kesadarannya dari rasa sakit, tetapi ia melihat bahwa semua bawahannya telah dimusnahkan, anggota tubuh patah dan darah bercecaran di tanah, dan bahkan jatuh ke tangan musuh. Ekspresinya penuh kebencian. Ekspresi seperti itu sudah cukup membuat siapapun di dunia ini gemetar ketakutan, namun sayangnya, orang di depannya bukan dari dunia ini. Tekadnya tidak buruk. Gu Yanying mengangguk. Ki spiritual di dunia kecil ini sangat tipis, dan untuk dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Mungkin dibatasi oleh penglihatannya, tapi temperamennya tidak buruk. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penyiksaan yang begitu kejam, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diadaptasi dalam waktu singkat. Oh, Li Qingshan merespons dan mengayunkan pedang true still lagi. Dia menyesali kekuatan iblis kerbaunya yang telah menurun sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang besar dengan bebas. Hei, jangan tebas dia. Kenapa kamu tidak mencoba membuatnya menyerah? Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari keraputi ini, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah, kata Gu Yanying. Jangan buang waktumu. Dia bukan iblis kecil, tapi Raja Iblis. Sikapnya saja tidak akan membuat dia menyerah. Bahkan jika dia menyerah, dia akan siap membalas kapan saja. Itu terlalu merepotkan. Biarkan aku menebasnya. Tunggu, jangan rusak bulunya. Biarkan aku yang melakukannya. Gu Yanying menjepit bulu kunpeng di antara jari-jarinya. Raja Keraputi sangat marah. Dia sebenarnya diperlakukan sebagai binatang biasa. Dalam situasi yang menyedihkan ini, kis spiritual di sekitarnya melonjak, dan aura iblisnya tiba-tiba melonjak. Suara gemericik keluar dari tenggorokannya, seolah dia hendak menerobos. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi dingin di tenggorokannya, dan darah mengucur. Tidak, aku seharusnya mengetahui kelainan mereka. Bagaimana bisa dua orang biasa masuk begitu jauh ke utara? Bagaimana mereka bisa memiliki rahmat seperti itu? Pria itu seratus kali lebih berbahaya daripada lawan manapun yang pernah saya temui dalam hidup saya, tapi dia tidak memiliki banyak permusuhan. Kenapa aku tidak bertindak hati-hati dan malah ingin membunuhnya? Mungkinkah? Sinar terakhir matahari terbenam sebelum kematian menjernihkan pikirannya dan membuatnya memahami banyak hal, namun juga melahirkan lebih banyak keraguan. Rasa dingin mengalir ke luka-lukanya melalui darahnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia hanyalah iblis kera yang belum melalui kesengsaraan surgawi. Mustahil baginya untuk memiliki vitalitas yang kuat seperti General Daemon atau Komandan Daemon. Setelah beberapa saat, dia pingsan di genangan darah dengan mata terbuka lebar, dan lapisan salju menutupi dirinya dalam sekejap mata. Li Qingshan merasakan sedikit kesedihan. Yang dia sedihkan bukanlah kematian. Tidak peduli kapan atau di mana, mati dalam pertempuran tidak dianggap menyedihkan. Yang benar-benar menyedihkan adalah kematian tanpa mengetahui alasannya. Dia jelas sangat lemah, tapi dia pikir dia kuat dan menindas orang lain sesuka hatinya. Cara kematian seperti itu bukan hanya menyedihkan, tapi juga memalukan. Ia kembali mengingatkan dirinya sendiri. Li Qingshan, saat ini kau masih bukan siapa-siapa. Raja Daemon Bulan Utara mungkin tidak lebih kuat dari Raja Keraputi ini. Lebih baik kau melangkah maju dengan patuh. 1170 Kamu telah mengambil banyak risiko dalam pertempuran ini. Selain itu, kamu bahkan tidak dapat bertahan hidup sekarang. Ayo kita bagi menjadi dua. Li Qingshan menimbang inti Yao di tangannya. Jika mereka berada di Jiu Shu, beberapa inti Yao tidak akan berarti apa-apa bagi siapapun, tetapi sekarang mereka tampak berharga. Ini bukan waktunya untuk seimbang. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatanmu jauh di atas milikku, jadi mari fokus membantumu pulih dulu. Dengan cara ini, kita berdua akan aman. Kalau tidak, aku tidak akan selamat. Sangat murah hati. Selain itu, aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku akan mencoba beberapa makanan. Dan, bantu aku menyingkirkan daging kera. Kamu benar-benar ingin memakannya. Li Qingshan terkejut. Anggota badan yang patah dan darah di salju bahkan bisa membuat orang rakus kehilangan nafsu makannya, dan mayat Raja Keraputi di tanah tampak sangat mirip manusia. Rasanya mungkin tidak seburuk kelihatannya, tapi ini tetap merupakan daging spiritual, jadi patut dicoba. Ayo kita cari gua Raja Keraputi sebelum salju menutupi jejak kita. Saat dia berbicara, badai salju semakin kuat. Potongannya seperti bulu angsa, bergerak naik turun mengikuti angin. Dunia sedang kacau. Li Qingshan tidak membuang waktu. Dia membuat sebuah tas besar dan memasukkan semua mayat keras setan ke dalamnya. Kemudian, dia membawa Gu Yanying dan terbang menuju angin, menghilang ke dalam salju. Yang tersisa hanyalah hamparan salju putih luas yang menutupi darah dan reruntuhan. Li Qingshan membuka matanya lebar-lebar dan mencari dengan saksama. Setan kera bergerak cepat dan meninggalkan sedikit jejak. Ditambah lagi, mereka berada di tengah badai salju, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Rasa dinginnya meresap dan dalam. Li Qingshan sudah lama tidak merasakan hawa dingin seperti ini, dan bibir Gu Yanying membiru karena kedinginan. Jika ini terus berlanjut, dia akan jatuh sakit parah. Dia harus menggunakan jimat ilahi ciptaan agung untuk menciptakan arus hangat. Cobalah menghemat energi. Jangan terlalu hangat. Neraka angin panas masih membuatku merasa hangat. Gu Yanying meringkuk di dekat Li Qingshan, menggunakan panas tubuh satu sama lain untuk tetap hangat. Hangat. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Ini merupakan penghinaan terhadap neraka. Ia merasakan sakit yang membara di jiwanya, seolah-olah ia terjatuh di tengah gurun, dan air di tubuhnya dihisap hingga kering. Namun, dia tetap berpikiran jernih. Jika tidak ada obsesi, kematian pun akan dekat dengan kebebasan. Namun yang benar-benar hangat adalah tubuh lembut di balik kemeja tipisnya. Angin dan salju menderu-deru, dan dunia berada dalam kekacauan. Seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Menolak menerima nasib, melawan seluruh dunia. Perasaan ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Li Qingshan menunduk dan meliriknya. Senyuman tampannya sedikit kaku karena kedinginan, tapi dia tetap tersenyum. Seperti angin musim semi di bulan Maret, sepasang mata elangnya masih kokoh, namun perasaan sebenarnya sulit dideteksi. Perhatikan kemana tujuanmu. Gu Yanying kembali menatapnya. Badai salju terlalu kuat, sehingga jalurnya terputus, kata Li Qingshan. Mari kita pikirkan cara lain. Jangan lupakan perjanjian kita. Kita hanya berteman, bukan sepasang kekasih. Aku tidak bisa melupakannya. Kamu harus berhenti merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Li Qingshan berkata dengan nada menghina. Saya hanya mengingatkan saja, bagaimanapun juga, laki-laki dan perempuan hidup bersama di dunia yang sama. Namun, saya yakin kita bukanlah orang yang terpengaruh oleh lingkungan. Apakah kamu mengatakan itu pada dirimu sendiri? Ya, Gu Yanying berkata dengan tenang. Sekalipun mereka bisa menjalani hidup dan mati bersama, dia harus menyimpan hatinya untuk dirinya sendiri. Dipahami. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan jimat ilahi ciptaan agung bersinar dengan tujuh warna cemerlang. Seekor anjing roh hitam muncul dan mendarat dengan ringan di tanah bersalju. Hidungnya yang mancung mengendus-endus, lalu pergi ke dalam hutan. Gunung setinggi seribu kaki itu membelah angin dan salju, mengarah langsung ke langit. Ada cahaya yang berkelap-kelip di puncak gunung, seperti bintang yang memandu jalan, tapi itu adalah vila yang terang-benderang. Di tebing puncak selatan, empat kata terukir, sekte pedang dunia. Setiap orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya akan kagum dengan keterampilan pedang yang luar biasa dari orang yang mengukir kata-kata, dan semangat heroik dalam memandang rendah dunia. Namun, ada pengecualian hari ini, dan ada dua pengecualian. Keraputi ini benar-benar bicara besar, kata Li Qingshan. Di dunia ini, dia mungkin sesuai dengan namanya. Pada tingkat praktisi ki, setan memiliki keunggulan yang jelas dalam hal fisik. Ditambah dengan kekuatan magis bawaannya, dan kecerdasannya yang tidak kalah dengan manusia, saya khawatir akan sulit menemukan tandingannya. Iya, tapi di dunia dengan spirit ki yang begitu tipis, tidak mudah untuk memelihara monster seperti itu. Li Qingshan menunggangi angin dan mendarat di depan gerbang vila. Gerbangnya sangat besar, dan ada 81 paku di gerbangnya, memancarkan aura seorang kaisar. Namun, yang duduk di depan gerbang bukanlah seekor singa batu, melainkan sepasang kerabatu. Ada kekuatan samar yang menyelimuti seluruh vila. Dia berkata dengan heran, sebenarnya ada formasi, tapi levelnya sangat rendah. Cukup berurusan dengan praktisi ki. Ini? Ini adalah pelat formasi, tapi saya khawatir Anda harus melihat ke mata formasi terlebih dahulu sebelum Anda dapat menggantikan pemiliknya. Gu Yanying mengeluarkan pelat formasi dari pinggang Raja Keraputi, dan memastikan bahwa tidak ada kantong seratus harta karun di dunia ini. Kalau tidak, Raja Keraputi akan mendapatkannya. Perbedaan antara dunia ini dan sembilan negara bukanlah bahwa semua makhluk di atas praktisi ki telah disingkirkan, namun keseluruhan cara kultifasinya mengalami kemunduran. Aku akan memanggil pintunya, hem, tidak perlu. Gerbang merah terang tiba-tiba terbuka, dan lusinan bayangan bergoyang di dalamnya. Cahaya api terpantul dari tanah bersalju, menyeret bayangan Li Qingshan dan Gu Yanying di belakang mereka. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Vila Dewa Kerapami tanpa izin? Pria Parubaya yang memimpin berteriak. Wajahnya merah padam, dan suaranya sekeras bel. Jenggot pendek di bawah dagunya dipangkas sangat halus, menambah sentuhan elegan pada penampilannya. Dia adalah, Markis Pedang Api Berkobar, yang terkenal di dunia, Ho Hong Tao, seorang Grandmaster Pedang di tingkat ke-9 dari tingkat bawaan. Dia dibuat bingung oleh dua orang di depannya, tidak tahu bagaimana mereka melewati banyak pos pemeriksaan tersembunyi di jalan pegunungan untuk sampai ke sini dalam badai salju ini. Seorang ahli seperti dia secara alami tidak akan mengambil jalan pegunungan, dan akan langsung mengangkat pedangnya. Namun, keduanya jelas terlihat seperti orang biasa, dan mereka membawa tas kain besar di punggung mereka. Apalagi tas kainnya berbau darah. Mereka datang dengan niat buruk. Li Qingshan dan Gu Yanying saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak manusia di sarang Raja Keraputi, tapi itulah yang mereka inginkan. Dengan lebih banyak orang, mereka akan dapat dengan cepat memahami dunia di sekitar mereka. Apakah kamu masih ingin berbicara? Li Qingshan bertanya pada Gu Yanying. Anda melakukannya. Baiklah. Setelah pertemuan mereka dengan Raja Keraputi, terlihat jelas bahwa pendekatan yang lembut tidak terlalu cocok, jadi sebaiknya mereka menunjukkan kekuatan mereka. Dengan lambayan tangan Li Qingshan, tas kain itu menghilang, dan anggota tubuh yang terputus berserakan di tanah. Bagian yang paling utuh adalah mayat Raja Keraputi. Ah, itu, itu. Kerumunan menjadi gempar, dan mereka semua mundur. Yang mulia. Hou Hongtau adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia menatap mayat Raja Keraputi seolah dia kesurupan, dan bergumam, tidak, ini tidak mungkin. Raja Keraputi yang terkenal di dunia telah memimpin bawahannya keluar dari villa kurang dari sehari, namun keadaannya berakhir dengan tragis. Gambaran bintang iblis yang melesat melintasi langit membawa sebuah ungkapan di benak semua orang, bintang iblis turun, membawa bencana bagi dunia. Hei, Kera Tua ini masih seorang raja. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini berada di bawah kendali kami, dan Anda semua adalah bawahan saya. Li Qingshan mengumumkan dengan suara nyaring saat dia melangkah maju. Kerumunan mundur lagi, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aku akan menjaga Villa Dewa Kera atas nama Raja Keraputi. Jika kau berani melangkah maju, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jantung Hou Hongtau berdebar kencang saat dia berdiri kokoh di tempatnya, tangannya mencengkeram pedang berkobar di pinggangnya. Dia sudah tenang, dan dugaan paling logis muncul di benaknya. Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami hanya dengan ilusi? Ya, itu pasti ilusi. Yang mulia bijaksana. Itu adalah tipuan lain dari jalur iblis. Semua pendekar pedang sadar dan menghunus pedang mereka. Kamu bilang ini ilusi. Li Qingshan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apakah para bajingan di dunia ini benar-benar tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan? Apakah mereka benar-benar ingin dia melakukan pembunuhan besar-besaran? Aku tidak menyangka penari hantu memiliki penerus, tapi muncul dengan ilusi yang menggelikan. Tidakkah dia tahu bahwa meskipun penyihir tua itu datang secara pribadi, dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhnya? Kepala Raja Kera Hou Hongtau semakin yakin dengan penilaiannya. Dia memandang mayat kera di tanah dengan jijik. Tidak apa-apa jika mereka diracuni. Meskipun kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil, hal itu masih lebih mudah untuk diterima. Namun, mustahil bagi mereka untuk dicabik-cabik dengan tangan yang begitu berat. Apalagi celah terbesarnya bukanlah ini, melainkan kecantikan wanita itu. Dibandingkan dengan dia, keindahan yang dikumpulkan dari seluruh dunia di Istana Raja Kera Putih bagaikan kosmetik biasa. Bagaimana bisa ada keindahan yang menakjubkan di dunia ini? Satu-satunya penjelasan hanyalah ilusi. Mendengar hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Palsu, semuanya palsu. Bunuh dua sisa iblis ini. Seseorang berteriak dengan bangga. Aku lelah sekali. Aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan mereka lagi. Li Qingshan menghela nafas panjang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan memeriksanya. Gu Yanying mengangkat bahu tak berdaya. Jangan pergi, Yang Mulia. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Ya, ayo kita bunuh mereka dulu. Lupakan saja, ayo masuk dulu. Li Qingshan menarik Gu Yanying dan bergegas melewati pintu. Dia mengepalkan dan membuka tangan kanannya, siap untuk membunuh naga itu. Hutan pedang sepertinya mengulangi kejadian tadi. Tanpa perintah Hou Hongtau, tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Hou Hongtau menatap dingin ke arah Li Qingshan yang mendekat. Tangan yang memegang pedang menyala dengan nyala api. Aku tidak peduli iblis atau hantu macam apa kamu, aku akan menebasmu dengan pedangku. Namun, sedikit kegelisahan perlahan muncul di hatinya. Dibandingkan kecantikan wanita yang mempesona, penampilan pria tidak ada yang istimewa. Tubuhnya hanya bisa dianggap tinggi, dan dia sepertinya telah melatih beberapa keterampilan tubuh keras eksternal. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menakutkan pada dirinya. Namun, dalam nyala api yang berkedip-kedip, dia memancarkan aura iblis yang tak terlukiskan. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba. Kondisi saya sedang buruk sekarang, jadi saya tidak bisa menahan diri. Li Qingshan berkata dengan tulus dan berjalan melewati Hou Hongtau. Dengan suara dentang, nyala api tiba-tiba muncul. Lebih dari separuh pedang api mengamuk telah terhunus. Yang mengejutkan semua orang, Hou Hongtau, yang, seperti api yang berkobar, sombong dari seorang bangsawan, pada akhirnya tidak mengambil tindakan. Wajahnya memerah. Hanya beberapa orang yang menyadari bahwa saat dia lewat, Li Qingshan menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan memberi isyarat. Setelah merenung sejenak, wajahnya juga berubah. Hou Hongtau memerintahkan, kalian berdua pergi dan periksa dengan cermat. Ilusi itu tidak sepenuhnya sempurna, dan tidak dapat dipertahankan selamanya. Keduanya menguatkan diri dan maju untuk memeriksa bola bali untuk sementara waktu. Mereka berkata dengan bingung, yang mulia, sepertinya, ini bukan ilusi. Terima kasih telah menonton!